Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang bagi yang berdomisili di Malang Dan mungkin selamat sore Bagi rekan-rekan sekalian yang berdomisili di tempat lain Ini karena saya lihat ada yang dari Jogja Ada yang dari Sulawesi Wah saya sangat senang sekali karena hari ini cukup ramai banget Ya teman-teman Selamat Natal juga bagi rekan-rekan yang merayakan Dan selamat mungkin tahun baru Karena kurang dua hari lagi ya Oh iya teman-teman saya mohon maaf pertama-tama Karena mungkin video saya sedikit delay Karena di Malang diomisili saya ini sedikit mendung Jadi sinyalnya kurang mendukung Pertama-tama saya mau menyapa terlebih dahulu nih Kepada yang terhormat Ibu Ika Puspitasari Dosen Departemen Farmakologi dan Farmasi Klinik UGM Yang sudah berada di Zoom Meeting Pada webinar kali ini juga ada Dr. Asan SKP Mkes Dosen PSIK FK Universitas Brawijaya Dan yang terhormat Dr. Anissa SSD Mkes Bidan Edukator Amani Bird Internasional Konselor Menyusui Teman-teman puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Karena dengan rahmatnya semata Kita dapat berkumpul di dalam webinar nasional HVIV AIDS tahun 2022 ini Saya juga sangat bersyukur teman-teman Karena di akhir tahun kita masih diberikan kesempatan Untuk mengembang ilmu mengenai HIV AIDS Sehingga di awal tahun 2023 kita sudah siap semuanya Untuk melaksanakan pelayanan kesehatan yang berkualitas Teman-teman Ijinkan saya perkenalkan diri dari dahulu Nama saya Bayurama Wicaksana Saya berdomisi Lidi Malang Di Jawa Timur tempatnya Dan saya sekarang Dan saya adalah Masiswa keperawatan Di PSIKUB juga Salam kenal bagi kita semua Dan sebelum saya masuk lebih dalam Tadi saya lihat ada yang dari Palembang Wah ada yang dari Sumedang juga Waduh ini dari Sunda ya Lalu juga ada yang dari Madiun Ayo coba coba chat dulu Chat dulu yang banyak Yang banyak Wah ini dari Jakarta Berta Padoti Dari mana lagi nih? Tadi sepertinya ada yang dari Aceh Tenggara Wah jauh banget ya Dari Cember Ulfa Oke Seperti biasa Kalau saya yang moderator nih Saya ingin Menyapa terlebih dahulu Teman-teman yang ada di sini Apalagi yang on camp Pasti saya tunjuk nih Mungkin bisa disebutkan nama dan alasannya Kenapa sih pengen Mengikuti webinar nasional Mungkin apa yang diharapkan Dalam mengikuti webinar kali ini Mungkin saya mau menyapa Kak Nurul Fika Rahayu Mana nih Kak Nurul Halo Kak Nurul Oh sebentar saya Oke sudah bisa Sudah bisa Kak Nurul Coba di unmute Kak Nurul Boleh sebutkan namanya dan harapannya Dalam webinar nasional kali ini Pengen apa sih yang didapat Kak Nurul Boleh di unmute dulu Kak Oh ada Oh masih siap-siap Gimana Kak Nurul Atau mungkin terkendala ya Kak Nurul ya Gak apa-apa yang lain aja Ini ada Mana nih Lucy Susilo dari Dinkes Mana nih Kak Lucy Halo Kak Lucy Bisa Bisa Aksu Amir Gak bisa juga Oke Saya cari yang lain Gak apa-apa Mana lagi nih Atau mungkin yang sudah siap nih Mau ngomong-ngomong Oh ini sudah Kak Lucy Gimana Kak Lucy Halo Kak Mana nih Kak Lucy tadi nih Oh mungkin kelempar ya Oke Satu lagi yang terakhir Ayo saya mohon Bisa on mic dong Ini aja Kak Tuti Liana Wati AMD Farm Halo Kak Tuti Ini nih nih Ada ini Ini nih Mana nih Oke Mungkin Beberapa teman-teman kita Mungkin ada Gangguan suara Jadi tidak bisa Membuka on mic mereka Oh ini Kak Nurul Sudah balik lagi Kak Nurul Vika Oh atau ini aja Ada yang angkat tangan Wah ini Siapa ini Kak Melenia SKM Halo Kak Melenia Iya Halo Assalamualaikum Ini dari mana nih Kak Melina Iya Saya Melina Dari Puskesmasangata Utara Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur Ini saya nyebutnya Di sana selamat sore Selamat pagi Atau selamat malam Selisih satu jam aja Dari Tadi tetap ya Selamat Kalimantan Iya Cepat Kalimantan Timur Baik Kak Melina Apa nih Harapannya Di dalam webinar Kesehatan Nasional Kali ini nih Pengen apa sih Yang didapat Harapannya Yang pertama Jujur ya Untuk mendapatkan SKP Yang kedua Untuk update ilmu Jadi kan pengetahuan-pengetahuan Atau promosi Untuk kedepannya Dalam pencegahan HIV Atau penanganan Bila terjadi kasus HIV Jadi ilmu yang sudah didapat Mungkin ada update ilmu terbaru Dari teman-teman sekalian Atau guru-guru kita Yang belum kita ketahuin Terus yang ketiga Untuk mendapatkan pengalaman Teman-teman yang lain Kan ada kadang WA group itu Jadi kita kadang Terkadang Kalau misalnya Ini bisa sharing Atau nanti ada Hal-hal yang perlu kita tanyakan Belum kita sharingkan Kita bisa Bertanya-tanya di situ Mungkin itu aja Asik Terima kasih Kak Melina Atas uruh Ya sama-sama Harapannya juga Cukup banyak ya Semoga Di dalam webinar nasional Kali ini Bisa terjawab Semua Oke terima kasih Kak Melina Oke mungkin satu saja Ya teman-teman ya Oh ya teman-teman juga Ini ada salam dari Teman-teman panitia Webinar kali ini Titip salam Karena Mungkin Beberapa masalah Jaringan khususnya Karena ini musim hujan juga ya Jadi agak sulit Oke teman-teman Kita akan masuk lebih dalam lagi Mengenai webinar nasional Kali ini Sebelumnya saya akan Bacakan tema kita Tahun ini adalah Webinar Kesehatan Nasional HIV AIDS Tahun 2022 Kolaborasi Tenaga Kesehatan Pada Pencegahan dan Pengendalian HIV AIDS Untuk mewajibkan Target 3-0 Pada tahun 2030 Teman-teman Kita akan Di tiga sesi ya Dalam webinar kali ini Sesi yang pertama Sama akan dipandu oleh Ibu Ika Puspita Sari MSI PHD Apoteka Dosen Bapak Pernihan Kuhar Matologi Dan Farmasi Klinik Lalu dilanjutkan oleh Dr. Asan SKP MKS Dan Yang terakhir Dr. Anissa Tepat Dr. Anissa Tepat Dr. Anissa Saya mohon maaf karena ini putih semua wajah saya Jadi kalau ketemu offline saya usahakan pakai background ya Oke teman-teman Kita langsung masuk saja yang pertama Pembicara oleh Bu Ika Puspita Sari Permisi saya mau menyapa dulu Ibu Ika apakah sudah di dalam Zoom meeting kali ini? Sudah mas Sari Ibu Ika bagaimana kabarnya Bu? Lagi dimana nih Bu? Saya tak nutup pintu bentar Oh iya Ibu Oke teman-teman sambil menunggu Ibu Ika Menutup pintunya Saya akan bacakan CV dari Ibu Ika terlebih dahulu Pertama, beriho bernama Nelengkap Ika Puspita Sari MSI PHD Apotekar Dan beriho bertempat tanggal lahir di Jogja, Jakarta 26 April 1971 Dan di alamat kantor Fakultas Farmasi UGM Lalu lunuk riwayat pendidikan di S1 Farmasi Fakultas Farmasi UGM tahun 95 Tahun lulusnya Lalu sebagai apoteker tahun 98 Lalu S2 di UGM tahun 99 Lalu yang terakhir S3 Biomedic Tahun lulus 2011 di Universitas School of Biomedical Science Monash University Australia Mungkin itu saja biotata yang bisa saya sampaikan Mungkin kalau ada yang lebih tahu, lebih ingin kenal Mungkin nanti ditanyakan di 15 menit terakhir Baik Ibu Ika Puspita Sari, apakah sudah siap menyampaikan materi Ibu? Siap Mas Baik Ibu Ika Puspita Sari, waktu dan tempat saya silakan Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Senang sekali ya ketemu lagi dengan teman-teman Walaupun ini sudah akhir tahun Foto itu Sambil tetap melukis Walaupun memang ya tidak bisa dipungkiri Karena ada webinar itu kan untuk mencari SKP gitu ya Kita semua juga pernah ngalami hal itu Tetapi tentunya moga-moga nanti Yang kami sampaikan Nanti ada saya, ada teman dokter Dan juga ada teman bidan ya Jadi cukup lengkap, moga-moga nanti tetap ada manfaatnya gitu Walaupun ini sudah jam-jam Kayaknya jamnya sudah ngantuk Karena habis pada makan gitu ya Atau bisa ngata mungkin Mas sudah sebentar lagi Sudah semakin sore Tapi moga-moga tetap semangat Saya akan share screen Nah kesempatan kali ini Sudah kelihatan G? Kesempatan kali ini Saya akan menyampaikan Tentang pelayanan kefarmasian gitu ya Karena apa Di dalam Perawatan kepada pasien gitu ya Sekarang kan mengedepankan yang namanya Pasien center care gitu ya Sehingga pasien ini menjadi Kunci atau menjadi Apa namanya fokus ya Bagi kita semua tenaga kesehatan Nah oleh karena itu Nanti kita akan melihat Bagaimana peran kita Sebagai Tah tenaga teknis kefarmasian Apalagi apotekar gitu ya Atau mungkin yang bareng-bareng saya Karena bukan saya di rumah sakit Akademinya UPM Mungkin ada yang juga yang Farmasi klinik gitu ya Nah ini juga Peran kita seperti apa Tentu saja Kita tidak pernah meninggalkan Teman-teman klinis Teman-teman dokter Kemudian juga tentunya Nakes yang lain ada teman bidan Kemudian ada juga Perawat Ada nurse gitu ya Dalam rangka HIV-AIDS ini Tanggal 1 Desember kemarin gitu ya Yang dulu awalnya Terdeteksi atau ketahuan Di tahun 80-an 81 dan 83 Nah ini nanti yang akan Kita bahas apa Tentunya kita ingatkan Kembali epidemiologinya Kemudian nanti Kebijakan arahnya kemana Karena HIV-AIDS ini Tentunya tidak hanya Kebijakan terkait dengan Kesehatan Tetapi menyeluruh Bahkan terkait dengan Apa namanya Teman-teman psikologi Kemudian juga Kalau kami di Sarjito Kebetulan saya juga Di Sarjito Dan sering merawat Pasien-pasien HIV-AIDS gitu ya Itu juga masalah-masalah Terkait dengan Pemasyarakatan Atau sosiologi gitu ya Bagaimana keluarga Bagaimana penerimaan Aseptan dari sekitar Berhadap Kalau ada seseorang Yang terdiagnosis Entah masih HIV Atau malah sudah AIDS gitu ya Kemudian tentunya Kita tidak ingin ya Ini berkepanjangan Maka pencegahan Harus selalu dilakukan Selain itu Tentu saja Kita menguatkan ya Kita sebagai Farmasi Tenaga teknis Kefarmasian Apotekar farmasi klinis Tentu Dalam pelayanan ini Ada hal-hal yang menjadi Tanggung jawab bersama Gitu ya Kan dimana kita nanti Bisa berperan lebih banyak Tentunya juga harus tahu Yang namanya terapi ARV Itu seperti apa Kapan hari Saya tuh nonton film ya Filmnya Kayaknya bukan dari Netflix Tapi dari Apa namanya TV kabel ya Karena kebetulan Kalau udah sampai di rumah Itu ya Hiburannya ya udah Nonton TV Tapi biar hanya sampai rumah Saya dan suami itu kan sudah sekitar Habis mahrib gitu ya Nah itu tentang Terapi ARV Yang dulu sempat ditentang Gitu ya Jadi karena kita itu Sama-sama orang-orang Kesehatan Jadi kalau nonton Yang tentang kesehatan Gini ini Juga tetap menarik Gitu ya Karena seperti apa ya Tantangan yang dialami Oleh ARV ini Sehingga akhirnya Diterima gitu ya Kemudian tentunya ya Kegagalan terapi Ini masih cukup tinggi Maka ayo kita bersama-sama Bagaimana caranya Kita bisa Membantu keluarga pasien Menguatkan pasien Menguatkan Environment Atau Dukungan Supporting system Di sekitar pasien Ini penting sekali Karena kita sudah pernah Dan sering ya Ngalamin Ketemu dengan teman-teman Pasien HIV Yang sebenarnya Atau bahkan sudah Ais Sebenarnya semangatnya Tutup tinggi Tetapi ternyata Lingkungan yang tidak Mendukung membuat Akhirnya tidak bisa Berhasil Kemudian tentunya Bagaimana peran Seorang farmasis itu Apakah kalau dia Dipuskesmas itu Terus tidak bisa berperan Hanya yang di Masakir Tentu saja Tidak ya Jadi semuanya bisa Berperan dengan baik Tergantung Apakah ya Apakah kita ini Mau atau tidak Nah epidemiologi tentu Kita lihat bahwa Di semua negara Tidak hanya di negara Afrika saja Yang dulu dinyatakan bahwa Kayaknya ini HIV itu Cuma ada di negara-negara Yang dianggapnya Lower income Padahal kan sebenarnya tidak Di negara manapun Itu akan tetap terjadi Sama dengan infeksi yang lain Gitu ya Saya pernah ya Beberapa kali Kalau di Sarjito Kita itu kan ketamuan Ketamuan itu ada Ada apa namanya Skoler ya Skoler atau penosip Yang datang dari negara-negara Eropa gitu ya Dokter Apakah perawat Kemudian juga apoteger Itu ya Itu kan belajar di Sarjito Terkait apa Terkait infeksi Maka Salah satu Yang mereka harus Banyak belajar Adalah HIV ini gitu ya Nah saya bilang Mereka itu ke Indonesia Dua bulan Katanya harus dapat Sepuluh pasien HIV Sepuluh pasien malaria Sepuluh pasien binggu Sepuluh pasien leptospirawah Lengkap Itu gak usah Nunggu dua bulan Yang namanya Di Sarjito rumah sakit Tipe A Itu cukup Seminggu Dapat semua gitu Jadi dia Buat-buat The rest of Itu ya Apa namanya Hari-harinya Yang ada di Indonesia Saya bilang keliling Indonesia Gitu ya Karena infeksi di Indonesia Sudah cukup lengkap Gitu ya Semuanya ada Complete gitu ya Sehingga itu tadi Dimanapun kita Mestinya tetap Aware gitu ya Artinya orang-orang asing Saja belajar ke Indonesia Untuk mempelajari Infeksi loh ya Masa kita yang Memang punya Kejadian Khususnya HIV ini Cukup tinggi Kok kita tidak Aware Jadi memang tanggung jawab Kita bersama Kalau dulu merasa bahwa Asia Pasifik itu Gak banyak Ya tetap ya Tetap lumayan Banyak juga Gitu ya Paling itu Karena pengaruh Dari traveling Dan yang lain Ternyata gak juga Banyak faktor Gitu ya Termasuk nanti Adalah transmisi Tidak hanya pada Orang dewasa Tapi juga pada Bayi Yang kita juga harus Aware Ini nanti kan juga Ada teman kita Bidan yang Pasti akan Menyampaikan Lebih banyak lagi Termasuk program PMTC Gitu ya Jadi Prevention of Mother To Child HIV Transmission Itu juga menjadi Salah satu program Nasional dan Internasional Kemudian Jangan lupa Bahwa Pelaporan di tahun 2021 Biasa Kalau di negara kita Itu kan Laporan data Itu kan telat Terusnya sudah ada Yang tahun 2022 Gitu ya Ini ternyata Ada apa Pada Kondisi pandemi Sekalipun Itu ternyata Kasus HIV AIDS itu Masih lumayan besar Gitu ya 41 ribu Kemudian Yang terdeteksi Gitu ya Yang terdeteksi Itu Ternyata Masih kurang Dari separohnya Gitu ya Banyak faktor tentu Kemudian Juga Kalau semuanya ini Dijumlahkan Gitu ya Dari mulai Yang kemarin-kemarin Menurut tertangani Saat COVID tambah Dan yang lainnya Menjadi Lebih dari 500 ribu Setengah juta orang Sementara di Asia dan Pasifik Itu 5,2 juta Berarti kita sudah Berapa persennya Gitu ya Nah kemudian Di negara kita Ada Daerah-daerah Atau wilayah Dengan HIV Tertinggi Bukan berarti Bahwa kita yang Tidak termasuk Di daerah ini Tenang-tenang saja Tidak Contohnya Kalau kita lihat Di sini ya Ini adalah Misalnya DKI Jakarta Papua Kemudian mana Jawa Tengah Jawa Barat Jawa Timur Bali DIY DIY itu kan Provensi tersendiri Bukan berarti Kita tenang-tenang DIY ini adalah Kota Pelajar Sama dengan Tempatnya Mas Bayu Kota Malang Itu kan Yang namanya Interaksi Cukup tinggi Dan Kami Di Sarsito ini Kalau pasien Tidak kurang dari 120-an Pasien dalam Sebulan Itu saja Yang mau berubat Yang tidak Mau berapa Jadi Jangan merasa Bahwa Kita ada di wilayah Yang sebenarnya Tidak perlu Di manapun Kita semua Harus Oper ya Karena ini Ada Bersama Dan tentunya Kita tidak Ingin ini Menjadi Penyakit Yang tidak Tertangani Kita lihat Bahwa memang Apa namanya Di tahun 2019 Tadi saya Katakan bahwa Hasil-hasil Dienosian Ini memang Kadang-kadang Kurang update Ini ternyata Bahwa Baik HIV Maupun AIDS Itu ternyata Kan pada Usia-usia Produktif Bukan berarti Usia yang lebih tua Tidak ada Tetap ada Bukan juga Berarti bahwa Pada bayi Yang baru lahir Tidak ada Sering kami Temui Kasus-kasus Bayi yang Terinfeksi Dari ibunya Juga ada Jadi semuanya Lengkap Anak umur 7-8 tahun Sering Memuin Jadi Sebenarnya Sedih juga Kemudian Penularannya Dari mana Tidak hanya Karena Yang homoseksual Yang hetero Pun juga ada Bahkan Beberapa Ada Kita temui Ternyata Pada ibu-ibu Rumah Tangga Yang Minta maaf Sebenarnya Ibu-ibu Ini kan Tidak Melakukan Hal yang Menyimpang Tetapi Ternyata Juga Mengalami Karena Tertular Dari Suaminya Tentunya Jarom Sundek Juga ada Walaupun Kecil Kemudian Perinatau Juga ada Artinya Banyak Faktor Bisa Terjadi Oleh karena Itu Tentu Untuk HIV Ini Pencegahannya Harus Secara Global Atau Secara Semua Sektor Baik Itu Pada Dewasa Pada Anak Pada Antenatal Care Itu semua Juga harus Mulai Ditangani Saya ingatkan Bahwa Kebijakan Pada HIV AIDS Ini Tentunya Tidak Bisa Meninggalkan Sisi-sisi Kemanusiaan Karena Ini Rentan Dengan Stigma Stigmatisasi Sama Hanya Yang Kemarin Kita Alami Saat Kita Ngadepin COVID Ngadepin COVID Itu Kayak Apa Itu Sebentar Selesai Karena Mungkin Maksimal Di awal-awal 21 Hari Biasanya Sudah Sudah Sehat Tapi HIV Ini Akan Mungkin Mengalami Infeksi Sepanjang Hidupnya Bisa Kita Bayangkan Bagaimana Beratnya Teman-teman Kita Yang Mengalami Ini Kalau Ditanya Pasti Tidak Ada Yang Mau Walaupun Ada Juga Satu Pendapat Yang Dinyatakan Itu Kan Penyakit Yang Dibuat Sendiri Tentunya Juga Tidak Seperti Itu Oleh Karena Itu Kebijakan Nasional Dalam Upaya Pengendalian HIV Ini Tentu Tetap Memperhatikan Tetap Menjunjung Tinggi Yang Namanya Nilai Luhur Kemanusiaan Menghormati Harkat Hidup Manusia Keasasi Manusia Tentu Tadi Mencegah Terjadinya Stigmatisasi Dan Diskriminasi Di tetangga Saya Kebetulan Juga Ada Kayaknya Satu Pasien Dari Suami Saya Doktor Di rumah Itu Juga Ada Yang Setiap Bulan Itu Ke rumah Kemudian Untuk Mendapatkan ARP Dan Itu Dukungan Istrinya Luar Biasa Kadang-kadang Suaminya Yang Sakit Ini Males Berupet Sehingga Istrinya Yang Harus Mengingatkan Bahkan Beberapa Kali Yang Minta Rujukan Yang Mengambilkan Opet Itu Adalah Istrinya Dan Saya Sempat Bertanya Mengapa Seseorang Yang Malami HIV Ini Walaupun Mungkin Sudah Tidak Mempermasalahkan Tetapi Pertarungan Pada Dirinya Itu Juga Luar Biasa Oleh Karena Itu Tentunya Pasien-pasien HIV Ini Salah Pasien Yang Harus Didekati Dari Semua Sisi Nilai Kemanusiaan Tidak Hanya Dari Sisi Kesehatan Fisiknya Tetapi Kesehatan Mentalnya Luar Biasa Oleh Karena Itu Peran Dari Kita Semua Untuk Edukasi Kemudian Untuk Membimbing Bahkan Kalau Bisa Untuk Homecare Kalau Sesi Sering Saya Sempatkan Untuk Ngobrol Dengan Mereka Berdua Kalau Pas Ke rumah Kemudian Mereka Sedang Mau Kontrol Karena Biar Mereka Merasa Ada Yang Care Kepada Mereka Mungkin Hanya Seberapa Yang Kita Lakukan Untuk Mereka Tapi Ternyata Itu Sangat Bermakna Oleh Karena Itu Tadi Kita Tentu Tidak Ingin Bahwa Indonesia Dan Semua Negara Sekalipun Transmission Bisa Secara Global Maka Pencegahan Itu Luar Biasa Pentingnya Dan Pencegahan Penularan Ini Tentunya Akan Terus Terjadi Akan Terus Kita Lakukan Mestinya Kita Tidak Boleh Lelah Dan Semua Sisi Kita Dekatin Yaitu Apa Tentu Karena Ini Terkait Dengan Immunitas Gaya Tahan Kugus Seseorang Maka Peningkatan Gaya Hidup Sehat Pasti Harus Termasuk Life Skill Education Kemudian Mereka Biasanya Punya Kelompok Penjangkau Kelompok Kelompok Semaya Kemudian Kelompok Kelompok Konseling PKB Dan Yang Lainnya Itu Kan Juga Ada Kemudian Kalau Di Jogja Ini Juga Ada Beberapa Puskesmas Puskesmas Yang Memang Berada Di Wilayah Yang Mungkin Rentam Untuk Terjadinya HIV Misalnya Sekitar Terminal Besar Di Jogja Kemudian Juga Sekitar Apa Namanya Stasiun Karena Saking Ramenya Pasti Di Sekitar Situ Juga Lumayan Banyak Terjadi Tidak Kalah Juga Kalau Di Jogja Ini Di Sekitar Tempat Wisata Di Daerah Kaliurang Misalnya Karena Di Sana Ada Pengeruan Pasir Tidak 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 Membayangkan Bangla Ternyata Di Daerah Pengambilan Pasir Merapi Itu Itu Kan Banyak Sekali Soper Terat Kemudian Tidak Menutup Kemungkinan Di sana Ada yang Menjajakan Diri Perempuan Itu Kan Rentan Sehingga Untuk Edukasi Komunikasi Informasi Dan Edukasi Itu Tidak Kepada Keluarga Keluarga Itu Tetapi Juga Kepada Mulai Dari Jangan Sampai Terjadi Dari Mulai Yang Sudah Secara Produktif Melakukan Kegiatan Seksual Sejak SMA Kemudian Yang Kuliah Kemudian Tentu Kalau Zaman Dulu Kita Ngomongin Kondom Itu Dianggap Malah Mendukung HIV Padahal Bukan Seperti Itu Maksud Kita Kalau Di Negara Lain Kondom Sudah Gratis Di Mana Di Setiap Kamar Mandi Di Universiti Kemudian Saya Di Australia Kemudian Postdoc Saya Di US Saya Ngalami Di Dua Benua Selatan Dan Utara Itu Sama Bukan Saya Membenarkan Mereka Yang Melakukan Seksual Bebas Bukan Tetapi Tentunya Pemerintah Punya Tanggung Jawab Universitas Punya Tanggung Jawab Jadi Ada Petugas Yang Setiap Saat Mengisikan Itu Juga Ditempelin Banyak Kampanye Terkait Dengan Take Tango Jadi Harus Dua-duanya Menyadari Untuk Menggunakan Kondom Sebagai Satu-satunya Upaya Untuk Menghindarkan Terjadinya Transmisi Untuk HIV AIDS Dan Penyakit Menular Seksual Lainnya Jadi Itu Harus Jadi Keterampilan Untuk Menggunakan Kondom Itu Sebagai Salah Satu Skill Yang Sejak SD Diajarkan Kalau Di Luar Negeri Karena Dalam Rangka Tadi Bukan Untuk Ngajar Yang Tidak Benar Meskid Tetapi Kalau Masalah Akhirnya Seperti Apa Kembali Kepada Masih-Masih Pribadi Tetapi Tentunya Ini Tadi Untuk Menurunkan Transmisi Terhadap Perilaku Seksual Yang Rawan Untuk Menularkan Tertular Maupun Menularkan Kemudian Tentu Ada Program Terapi Rumatan Metadon Di Beberapa Buskesmas Ini Juga Salah Satu Pengurangan Dampak Buruk Pada Pengenaan Napsa Suntik Karena Dengan Suntik Ini Mereka Saling Menularkan Biasanya Dalam Satu Komunitas Dengan Metadon Seperti Sirup Yang Diminum Oral Harapannya Tidak Saling Menularkan Kemudian Beberapa Kalau Di Juga Ada Yang Namanya Buskesmas Untuk Penyakit Menular Seksual Ini Tentunya Semakin Harus Di Perbanyak Karena Penatal Laksanaan Penyakit Menular Seksual Ini Juga Harus Memberikan Edukasi Yang Meluruh Tidak Mengubah Tentunya Tetapi Tentu Dengan Edukasi Untuk Tidak Berkepanjangan Melakukan Hal yang Tidak Benar Kemudian Tentu Untuk Apa Namanya Blood Banking Atau Pengamanan Darah Donor Itu Juga Karena Kami Di rumah Sakit Pun Harus Melakukan Screening Kemudian Kewaspadaan Universal Setiap Kegiatan Medis Kita Semua Ini Sangat Mungkin Terkena Transmisi Dari Pasien Oleh Karena Itu Kita Pun Juga Tidak Hanya Menjaga Pasien Tetapi Diri Kita Pun Jangan Lupa Untuk Tetap Juga Dijaga Kemudian Tentu Ini Juga Bahwa Sebagian Adalah Transmisi Dari Ibu Kepada Bayinya Nah Ini Ada Tadi Yang Program Prevention Of Mother To Child Transmission Child HIV Transmission Serta Pemberian Makanan Bayi Karena Apa Karena Tadi HIP Itu Menular Melalui AC Oleh Karena Itu Tentunya Sebisa Mungkin Kalau Bisa Adalah Tidak AC Dulu Jika Memungkinkan Karena Ini Terkait Dengan Apa Pembiayaan Juga Kecuali Kalau Pemerintah Membiayai Semua Tapi Belum Tentu Jadi PMTC Tadi Adalah Pemberian Obat HIV Untuk ARV Ini Selama Masa Kehamilan Dan Persalinan Kemudian Karena Tadi Rentan Terjadinya Transmisi Dari Darah Ibu Dan Jalan Lahir Pada Painya Maka Pilihannya Adalah Dengan SC Seksio Sesar Dan Tentu Menerapkan Prinsip-prinsip Universal Precaution Untuk PPI Prinsip Penyegahan Infeksi Serta Pemberian Susu Formula Saja Pada Bayi Sampai 6 Bulan Jika Memungkinkan Tapi Kalau Tidak Tentunya Nanti Ada Upayanya Karena Masing-masing Keluarga Belum Tentu Mampu Untuk Membeli Susu Formula Ini Kemudian Ini Juga Perlu Ditekankan Ini Terkait Dengan Stigmatisasi Terkait Dengan Bagaimana Kita Jika Menghadapi Pasien-pasien HIV Atau AIDS Jangan Sampai Kita Selalu Meng-underestimate Mereka Memang Penyakitnya Harus Dijauhi Tetapi Pasiennya Jangan Sampai Kita Jauhi Kita Tenaga Tenaga Kesehatan Yang Selalu Mengedepankan Nilai-nilai Kemanusiaan Dan Nilai-nilai Luhur Dari Seorang Manusia Yang Memiliki Sisi-sisi Positif Dan Negatif Nah Ini Harus Kita Tekankan Bahwa HIV AIDS Hanya Menular Pada Unprotected Sex Kemudian Drug Addict Blood Transfusion Kalau Tidak Dijaga Kemudian Pregnancy Karena Transmisi Dari Ibunya Tonen Steril Instrument CSSD Misalnya Tetapi Tentu Kalau Kita Bersalaman Tentunya Tidak Masalah Kalau Pasti Tidak Pandemi Kemudian Makanan Makan Bareng Jangan Sampai Terus Tidak Mau Kemudian Kalau Di Sebelahnya Pas Ngobrol Ngobrol Ngumpul Ternyata Ada Nyamuk Atau Ada Lalat Atau Ada Hewan Apapun Jangan Merasa Itu Nanti Kita Jauh-jauh Atau Bahkan Sedang Renang Bersama Kemudian Tentu Kalau Ciuman Tergantung Ciuman Seperti Apa Kemudian Juga Ada Luka Atau Tidak Dan Yang Penting Juga Hoax Yang Sampai Sekarang Masih Beredar Masih Sering Dapat Sudah Lama Sekali Itu Apa Lucu Banget Selalu Teman-teman Sering Lihat Lapor Komandan Biasanya Yang Jadi Setting Adalah Di Kodam Udayana Saya Tinggal Di Bali Sebentar Langsung Kebayang Sana Itu Bahwa Sekarang Sedang Terjadi Orang-orang Yang Terinfeksi Menyuntikkan Hal Sudah Cerita Lama Jadi Jangan Dipercaya Dan Jangan Membuat Terus Suasana Untuk Pelayanan Orang Dengan HIV Itu Apa Saja Pelayanannya Tentunya Sebenarnya Sudah Lumayan Bagus Tinggal Bagaimana Ini Semua Bisa Diterapkan Dan Kita Berperan Di Dalamnya Voluntary Counseling And Testing ART Antiretrophil Terapi Selalu Disupport Oleh Pemerintah Karena Ini Ada Obat Program Saya Ketulah Juga Review For Nas Jadi Saya Sering Ikut Untuk Review ARV Ini Kemudian Hotline Service Apa Yang Perlu Dilakukan Jika Ngalami Ini Apa Yang Harus Dilakukan Seperti Ini Kemana Harus Mencari Pertolongan Benar Jangan Kalau Ditelepon Tidak Jawab Kemudian Tadi IO Infeksi Opportunistic Itu Kan Selalu Terjadi Pada Kondisi AIDS Yang Sudah Menurun Daya Tahan Tubuhnya Itu Juga Harus Ditangani Dengan Sesegera Mungkin Bahkan Ada Upaya Untuk Profilaxis Untuk Infeksi Opportunistic Tergantung Apakah Itu Pada Ibu Yang Hamil Sehingga Nanti Misalnya Kalau Tidak Bisa Menggunakan Menggunakan Kotrimoxasol Mungkin Dengan Obat Yang Lain Misalnya Tempamidin Dan Yang Tidak Bersifat Teratogenik Kemudian Pelayanan Gisi Pasti Karena Ini Terkait Dengan Daya Tahan Tubuh Karena HIV Ini Akan Sepanjang Hidupnya Paliatif Beberapa Kita Lihat Pasien Pasien Yang Sudah Diari Persisten Kemudian Yang Sudah Infeksi Opportunistic Terjadi Kemudian Dia Benar-benar Sudah Semakin Apa Namanya Kadang-kadang Kehilangan Semangat Nah Oleh Karena Pengobatan Paliatif Ini Penting Namun Sayangnya Paliatif Ini Belum Dikaper Oleh BPJS Mungkin Kedepan Tidak Untuk Cancer Tetapi Untuk Yang Apa Namanya Jangkanya Sangat Panjang Seperti HIV Ini Kemudian Perawatan Ini Lengkap Laboratorium Pendukung Di Semua Kota Pasti Ada Nah Semua Seperti Farmasi Pun Kalaupun Kebetulan Tidak Bekerja Di Rumah Sakit Bukan Di Puskesmas Itu Tetap Bisa Invol Dalam Program Dukungan Kepada Keluarga Kepada Mungkin Kalau Ada Teman Ataupun Dengan Homecare Atau Homebase Care Ini Juga Bisa Misalnya Ada Tetangga Kita Seperti Saya Sebisa Mungkin Membantu Mereka Kalaupun Itu Bukan Tetangga Tetap Juga Kalau Kita Bisa Menjangkau Membantu Itu Juga Kita Akan Lakukan Tetapi Kadang Memang Tidak Mudah Karena Teman HIP Ini Mereka Menutup Diri Karena Lingkungan Kadang Memperlakukan Mereka Dengan Tidak Baik Sehingga Kadang Kita Harus Muntat Dengan Penjangkau Mereka Untuk Misalnya Apakah Penyuluan Apakah Dukungan Program Untuk Edukasi Kemudian Juga Beberapa Kalau Di Mengantarkan Ke Rumah Sakit Para Relawan Artinya Bahwa Teman-teman Oda Ini Mereka Semua Adalah Manusia Yang Harus Kita Perlakukan Dengan Baik Kalau Sakit Harus Kita Bantu Kalau Mereka Butuh Transport Ke Rumah Sakit Relawan Ini Cukup Besar Gotong Royang Muka Di Tempat Lain Pun Seperti Itu Kemudian Kalau Case Manager Di Rumah Sakit Pengelola Program Yang Program Pemerintah Dan Harus Kita Ingat Bahwa Perkembangan Dari HIV Tidak Sama Dari Tiap Orang Ada Yang Tiga Bulan Baik-baik Saja Setelah Sama Bulan Muncul Tapi Ada Yang Sudah HIV Saat Tiga Bulan Setelah Baru Muncul Setelah Misalnya Sepuluh Dua Belas Tau Sangat Bervariasi Maka Itu Harus Kita Edukasikan Masyarakat Kemudian Bagaimana Dari HIV Menjadi AIDS Yang Dia Sudah Sangat Rusak Daya Tahan Tubuhnya Itu Itu Juga Bervariasi Juga Tapi Tentunya Dengan Adanya ARV Dia Pasti Tidak Akan Lebih Progresif Dan Kita Lihat Bahwa Sebenarnya ARV Ini Bisa Mengubati Lumayan Banyak Sepertikannya 30% Ini Bisa Ditahan Untuk Tidak Berkembang Menjadi Yang Berkepanjangan Ini Tentu Untuk Siklus Siklus Dari HIV Kita Pasti Ingat Semua Bahwa Tadi Ternyata Beberapa Bulan Mengalami Flu Like Symptoms Misalnya Apakah Mungkin Mulai Sakit Sakitan Semua Badannya Atau Bahkan Mungkin Kita Temu Pasien Pasien Yang Sudah Merasa Seperti Lemes Tidak Bisa Ngapa Itu Kan Juga Harus Kita Waspadai Apalagi Usia Masih Sangat Mudah Tahu Habis Dari Flu Like Symptom Tahu Dia Menurun Sangat Luar Biasa Kita Biasanya Terus Cek Divo Berapa Jadi Untuk Menentukan Seseorang Mengalami HIV Ini Tentunya Ada Berbagai Metode Nanti Mungkin Teman Dokter Yang Menyampaikan Lebih Banyak Terkait Dengan Apakah Viral Lode Apakah Cedipo Apakah Antibody Dari 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 HIV Dan Ini Sampai Akhirnya Dia Menjadi AIDS Tentunya Sudah Menjauh Symptom Yang Luar Biasa Berat Ada Limpo Denopati Misalnya Weight Loss Itu Kerasa Sekali Dalam Waktu Satu Setengah Bulan Itu Turunnya Lebih Dari Sepuluh Kilo Jangan Malah Seneng Kalau Kita Sudah Turunkan Berat Badang Kan Pengennya Cepat Turun Tetapi Ternyata Kalau Pada Kondisi Yang Seperti Ini Harus Menjadi Kewas Padaan Ini Dari Persisten Sering Kita Punya Pasien Sudah Masuk Dua Minggu Nanti Keluarnya Baru Satu Minggu Sudah Masuk Lagi Kondisinya Lebih Jelek Bahkan Terjadinya Infeksi Oportunistik Sudah Mulai Kandidiasis Di Mana Mana Kita Sering Ketemu Dari Berbagai Profesi Jangan Dikira Yang Mengalami HIV Itu Hanya Orang Orang Dengan Tingkat Pendidikan Rendah Oh Salah Yang Itu Misalnya Seperti Saya Dosen Ini Juga Ada Yang Seperti Kita Semua Tenaga Kesehatan Ya Pasti Ada Yang Dia Adalah Pemuka Agama Ya Mesti Ada Karena Itu Sangat Normal Bukan Berarti Hanya Yang PSK Yang Mereka Minta maaf Adalah Transgender Tidak Juga Bahkan Ibu rumah Yang Baik Baik Saja Tetangga Saya Sendiri Itu Ya Saya Juga Kaget Begitu Aduh Ini Tetangga Saya Sementara Ini Adalah Ibu rumah Tetangga Yang Sangat Lugu Gak Pernah Kemana Mana Di rumah Juga Hanya Ngurus Keluarga Ternyata Betapa Sedihnya Karena Ternyata Tertular Dari Suaminya Anak Umur Tiga Bulan Sedih Karena Saya Kebetulan Di saat Itu Ada Dibangsal Dewasa Dan Dibangsal Anak Sehingga Sering Ngalamin Pasien Pasien SAD Masih Umur Kecil Kecil Sudah DTL R Sedih Banget Jadi Tampaknya Untuk Catch up Agak Sulit Nah Kemudian Tadi Zaman Zaman Dulu Kan Sebelum Ada ARV Yang Saya Tadi Cerita Bahkan Diceritakan Juga Termasuk Dengan Interferon Dicoba Macem-macem Zaman Dulu Tapi Akhirnya Dengan ARV Ini Kita Sekarang Banyak Menerima Manfaatnya Walaupun Memang Tetap Ada Efek Sampingnya Wajar Dulu Pada Saat Awal-awal ARV Ini Belum Di Proof Itu kan Kesannya ARV Semakin Membunuh Padahal Tidak Seperti Itu Artinya Bahwa Resiko Dan Manfaat Selalu Beriring Tapi Harapannya Tentu Manfaat Dari ARV Ini Jauh Lebih Tinggi Tadi Bisa Memperlama Kehidupan Seseorang Sampai 30% Dengan Mengkonsumsi ARV Ini Maka Tentunya Pemberian ARV Ini Tentunya Tidak Untuk Terapi Tetapi Mengurang Laju Penularan HIV Di Masyarakat Tentu Kalau Yang Sudah Sakit Untuk Stabilisasi Biar Residifo Semakin Meningkat Menunjukkan Bahwa Fungsi Imun Semakin Meningkat Dan Tentunya Biar Komplikasi Penyakitnya Semakin Berkurang Karena Bisa Kemana Minimal Infeksi Opportunistic Kualitas Hidup Pasti Kualitas Hidup Pasti Semangat Hidup Beberapa Kita Kalau Temu Pasien SIV Sering Merasa Berarti Saya Banyak Dosa Semua orang Banyak Dosa Saya Sering Tetapi Yang Penting Apapun Agama Anda Silahkan Kembali Untuk Memperbaiki Diri Karena Belum Tentu Orang Yang HIV Itu Adalah PSK Dan Yang Lain-lain Itu Tadi Orang Yang Baik Baik Sekalipun Tetapi Harus Kita Berikan Penguatan Yang Sifatnya Spiritual Jadi Kalau Kita Ketemu Dengan Pasien HIV Komplit Kita Tidak Mengembangkan Kemampuan Diri Kita Sebagai Tenaga Kesehatan Ini Dari Sisi Keilmuan Kesehatan Kita Tetapi Tentu Bagaimana Kita Bertemu Dengan Pasien Penteri Pasien Dan Keluarganya Bagaimana Kita Menunjukkan Empati Kita Yang Itu Yang Tidak Akan Digantikan Oleh Mesin Jadi Kalau Semua Orang Takut Dengan Apa Namanya 4.0 Kalau Kita Tenaga Kesehatan Maksudnya Tidak Takut Itu Karena Sisi Sisi Kemanusiaan Dari Kita Sebagai Tenaga Kesehatan Itulah Yang Tidak Akan Bisa Tergantikan Oleh Mesin Oleh Robot Apapun Dan Itulah Yang Dibutuhkan Pasien Pasien Apalagi Yang End Stage Misalnya Pasien Pasien Kita Tadi Memperbaiki Kemudian Tentu Aplikasinya Ditekan Angka Kesakitan Dan Kematian Dengan ARV Ini Pasti Juga Semakin Menurun Ini Tentang Kapan Harus Memulai Biasanya Tergantung Nanti Teman Dokter Yang Mungkin Lebih Banyak Menjelaskan Apakah Dia Dengan Melihat Angka CD Fonya Atau Tidak Atau Staging Atau Pada Kondisi Yang Koinfeksi Dengan Terbanyak Adalah TB Atau Bahkan Yang Hipatis Itu Seperti Apa Nanti Biar Teman Dokter Saja Menyampaikan Tetapi Yang Ada Di Indonesia Tentunya Adalah Yang Bisa Dijangkau Karena Kadang Kadang Tidak Semua Ini Ada Di Indonesia Nah Ini Kalau Kita Biasanya Memulai Terapi Ini Biasanya Dekan Tisi Dulu Lampu Kudinya Ambil Nanti Kiri Kanannya Tambah Apakah Mau Dari Yang Tim Dan Analog Misalnya Lamifudin Stafudin Dan Nefirapin Misalnya Pada Ibu Hamil Kalau Tidak Hamil Nefirapin Boleh Dikanti Evaviren Karena Dia Kan Kalau Pada Hamil Teratogenik Dan Yang Lanya Itu Sudah Ada Atau Pada Anak Misalnya Bayi Yang Lahir Dari Ibu Yang HIV Itu Kurang Dari Empat Jam Harus Segera Mungkin Misalnya Harus Dapat Sudul Hudin Misalnya Itu Semua Ada Tetapi Yang Penting Apa Disini Teman-teman Klinisi Pasti Akan Memilihkan Yang Terbaik Untuk Pasien Tetapi Apa Tugas Kita Semua Juga Harus Melakukan Monitoring Kepada Pasien Disini Banyak Sekali Efek Samping Yang Luar Biasa Karena Apa Ini Pasien Akan Mengkonsumsinya Dalam Jangka Waktu Sangat Sangat Lama Bahkan Mungkin Sepanjang Hidup Kalau Kita Merasa Bahwa Misalnya Yang Mungkin Kita Menganggap Itu Remeh Samping Contohnya Yang Menyebabkan Mual Muntah Mual Muntah Ini Makannya Setiap Hari Sampai Saya Dengan Teman Yang Di rumah Tetangga Sampai Harus Ngajarin Dimana Caranya Supaya Tidak Mual Muntah Ini Harus Terus Setiap Hari Akhirnya Ketemu Biasanya Dia Kayaknya Saya Lebih Baik Pagi Itu Dengan Air Jeruk Sebelum Apa Namanya Minum Habis Itu Ternyata Dia Baru Bisa Konsumsi ARV Masing 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 Orang Beda Beda Ada Lagi Yang Saya Makan Sedikit Baru Minum ARV Nanti Makan Agak Banyak Itu Hal Hal Yang Kita Bisa Tau Dengan Sering Ketemu Dengan Pasien Kemudian Kita Bukan Trial Tetapi Kita Mengupayakan Mengupayakan Mana Yang Bisa Dilakukan Tetapi Kadang-kadang Juga Karena Saking Saking Seringnya Efek Samping Terjadi Dan cukup Parah Maka Itu Pun Bisa Jadi Harus Stop Dulu Beberapa Lama Nanti Mulai Lagi Jadi Dalam Kunci HIV H Itu Adalah Berhasilnya Terapi Itu Adalah Kepatuhan Tapi Jangan Dibayangkan Kepatuhan Di S Simple S Hanya Kata-kata Bahkan Untuk Pasien Pasien Hipertensi Diabetes Saja Tidak Juga Mudah Untuk Patuh Apalagi Pada Pasien HIV Ini Yang Kita Sering Lihat Pasien Ini Sudah Tanpa Daya Kemudian Juga Bosen Karena Tidak Sedikit Yang Harus Dikonsumsi Setiap Hari Ditambah Dengan Tadi Sudah Minimal Kalau Teman-teman Baca Hampir Semua ARP Itu Mencantumkan Tulisan Bahwa Salah Satu Efek Samping Adalah Mual Muntah Itu Harus Menjadi Reflek Menjadi Perhatian Bahwa Itu Tidak Putus Asa Menambah Maka Ini Semua Faktor Faktor Ini Harus Menjadi Modal Kita Bagaimana Caranya Kita Membantu Pasien Kadang-kadang Kita Sudah Tidak Kurang-kurangnya Membantu Tetapi Ternyata Pasien Menarik Diri Atau Kadang-kadang Bahkan Dia Kita Ketemu Orang Pasien Malah Sering Sama Kita Sampai Telefonin WA Dan Yang lain Bahkan Menanyakan Menyampaikan Kondisinya Jadi Kita Kadang Seperti Layang Layang Tarik Ulur Tari Ulur Tentu Kadang-kadang Tau Tau Bu Ika Pasien Kita Ternyata Tidak Berhasil Bu Ika Hari Ini Tiga Pasien S.A.T. Sedih Terjadi 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 Pas Di Bangsa Minimal Yang Tenofovir Kemudian Lamifudin Dan Evaviren Luar Biasa Sudah Bikin Mual Muntah Kalau Yang Leni Belum Yang Kom Bipak Mungkin Menjadi Kendala Tersendiri Karena Harus Minum Tenofovir Satu Lamifudin Satu Evaviren Satu Sementara Kalau Yang Telura Ini Yang Kombipak Ini Cukup Satu Isinya Sudah Semuanya Ada Itu Menjadi Tantangan Tetapi Sayangnya Kadang-kadang Yang Kombipak Ini Kosong Atau Kadang Pasokannya Seperti Terjadi Beberapa Waktu Yang Lalu Di Indonesia Sempat Ada Kejadian Terjadi Kekosongan Tidak Semuanya Ada Dan Hanya Jumlahnya Terbatas Sampai Agak Heboh Waktu Itu Artinya Banyak Faktor Tetapi Tentu Kita Yang Farmasi Ini Kadang-kadang Kalau Faktornya Adalah Distribusi Pasokan Rantai Pasokan Agak Silit Tapi Kalau Komunikasi Informasi Dan Edukasi Itu Tentu Tetap Bisa Kita Lakukan Dalam Dalam Kondisi Apapun Tetapi Tentu Juga Tentu PPI Juga Jangan Lupa Untuk Upaya Upaya Olahraga Kemudian Makanan Yang Tentunya Tidak Harus Mahal Tetapi Memenuhi Tadi ICP Rempo Dari Germas Itu Juga Harus Dipenuhi Karena Apa Ini Efek Samping Juga Yang Sering Muncul Anemi Kita Serik Dan Kapan Itu Sangat Variatif Tidak Bisa Pasien Datang Tau Tau Pusing Ternyata Dia Anemi Sudah Luar Biasa Padahal Baru Tiga Bulan Kalau Dipublikasi Itu Lima Bulan Ternyata Tidak Harus Dan Yang Lain Makrositosis Itu Cukup Cukup Banyak Terjadi Walaupun Waktunya Agak Lama Kemudian Yang Gambuan Pada Hipar Ini Juga Sering Dan Beberapa Yang Kombinasi Ini Juga Misalnya Mulai Dari Skin Resist Atau Kukunya Pigmentasi Gastro Intestinal Disorder Banyak Yang Nausi Tadi Dan Itu Cukup Mengganggu Karena Tidak Hanya Terjadi Satu Kali Setiap Hari Harus Nyalamin Itu Dan Tidak Mudah Bahkan Sampai Dengan Muntah Atau Abdominal Pain Bahkan Ada Yang Anorexia Padahal Kondisinya Sudah Sudah Diare Persisten Sekali Jadi Kayaknya Tergantung Dari Tiap Kombinasi Juga Misalnya Yang Banyak Memang Yang 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 Di Indonesia Banyak Itu Ternyata Juga Nausinya Cukup Tinggi Nah Ini Juga Beberapa Efek Samping Yang Kita Harus Aware Bahwa Ini Memang Harus Dihentikan Dan Tentu Teman-teman Klinisi Yang Memutuskan Apakah Ini Harus Di Stop Sampai Kejalannya Kejalannya Hilang Apakah Salah Satu Kalau Dia Bukan Yang Komipa Gitu Ya Karena Ini Tadi Yang Menyebabkan Gangguan Yang Memang Tidak Bisa Ditolerir Apakah Jangan-jangan Kalau Sampai Pankreatitis Aku Misalnya Tentang Amilase Amilas Meningkat Kemudian Juga Bisakah ARB Ini Terus Tetapi Ganti Ada Alternatif Kemudian Asidosis Laktat Itu Juga Harus Dintikan Diganti Kemudian Tentunya Juga Dipersensitifitas Itu Mungkin Sebentar Nanti Bisa Bisa Diberikan Atau Ganti Lagi Tetapi Tentunya Juga Yang Sampai Dengan Neuropati Perifir Yang Berat Itu Juga Tentunya Harus Menjadi Perhatian Kita Semua Karena Apa Yang Penting Ini Adalah Upaya Tenaga Kesehatan Dalam Monitoring Kepada Pasien Dan Keluarganya Juga Harus Disampaikan Kalau Misalnya Mengalami Ini Itu Berarti Harus Ngatain Apakah Harus Balik Ke dokternya Untuk Menyampaikan Kemudian Mungkin Akan Dikatupannya Ataukah Sebenarnya Cukup Dengan Misalnya Upaya-upaya Tadi Dengan Cara Diminumnya Kapan Misalnya Malam Hari Pagi Tetapi Sebelum Makan Atau Dan Yang Lainnya Itu Nanti Menjadi Perhatian Kita Semua Sebagai Tenaga Kesehatan Jadi Kalau Menyampaikan Edukasi Harus Lengkap Sampai Dengan Jika Obat Ini Digunakan Kemungkinan Efek Sampingnya Apa Kemudian Apa Yang Harus Dilakukan Oleh Pasien Harus Pergi Kemana Kembali Ke dokternya Dan Tentunya Tetap Diberikan Semangat Untuk Nanti Dokter Akan Memberikan Obat Yang Paling Tepat Untuk Kondisi Pasien Ini Dan Tentunya Diberikan Semangat Karena Semangat Ini Yang Rasanya Sangat Mahal Harganya Yang Di kalangan Teman-teman HIV Maka Saya Sudah Selesai Dalam Apa Namanya Di Akhir Presentasi Saya Karena Terapi ARV Ini Tidak Mudah Kalau Dibilang Murah Karena Dikover Ya Oleh Program Pemerintah Tetapi Tidak Mudah Terutama Adalah Apa Terutama Kalau Sekarang Yang Namanya Stigmatisasi Sudah Tidak Seperti Dulu Tetapi Struggle Dari Seseorang Pasien Ini Terhadap Satu-satunya Terapi Yang Memungkinkan Dan Jadi Program Nasional Ini Harus Kita Dukung Bersama Disiapkan Pasien Dan Keluarganya Apa Saja Yang Nanti Akan Terjadi Kemudian Kontrolnya Kapan Kalau Ada Efek Samping Harus Kemana Kalau Kembali Ke Dokter Kemudian Nanti Tentunya Kita Berikan Semangat Sebagai Tetangga Sebagai Teman Sebagai Apapun Pasien Kita Kita Tentunya Tetap Apakah Terdak Kita Di Puskesmas Apakah Di Rumah Sakit Kita Akan Mendukung Semua Puskesmas Tentunya KIE Pasien Keluarganya Rumah Sakit Pasti Akan Lebih Banyak Perannya Seperti Saya Saya Melakukan Visit Bersama Terintegrasi Bersama Teman Teman Klinisi Ya Pek Penyakit Dalam Maupun Pasien Pasien Anak HIV AIDS Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Mas Bayu Mas Moderator Terima Kasih Minta maaf Mungkin Agak Agak Nge Waktunya Tapi Moga Moga Waktunya Cukup Demikian Kalau Ada Salah Atau Kekurangan Minta Maaf Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima Kasih Kepada Ibu Ika Puspitasari Atas Materi Mengenai Pelayanan Kefarmasian Pada HIV AIDS Tadi Waktunya Sudah Cukup Sangat Pas Terima Kasih Sebelumnya Boleh Kita Tepuk Tangan Buat Bu Ika Atas Materi Yang Sudah Disampaikan Oke Teman Sesuai Perjanjian Di Awal Tadi Sementara Ini Background Saya Biru Semua Saya Habis Dulu Baik Sesuai Dengan Perjanjian Tadi Bahwa Satu Presentasi Langsung Dilanjutkan Dengan Tanya Jawab Sekarang Saya Akan Buka Mute Oke Saya Mas Bayu Kalau Misalnya Ada Pertanyaan Yang Belum Terjawab Nanti Silah Dikasih Nomor Saya Kalau Mau Tanya Selanjutnya Silahkan Wah Terima kasih Ini Satu hal yang positif Buat kita Barangkali Ada pertanyaan yang Mungkin Tidak bisa disampaikan Karena Waktu Boleh Dibuka Boleh Ngecek Baik Ibu Ika Terima Kasih Baik Teman-teman Saya Akan Kasih Waktu Untuk Teman-teman Yang Ingin Bertanya Mengenai Pelayanan Kefarmasian Pada HIV Boleh Angkat Tangan Terlebih Dahulu Nanti Saya Akan Tunjuk Baik Sesi Tanya Jawab Saya Buka Silahkan Teman-teman Yang Mau Bertanya Oke Kita Langsung Ke Kak Ulfa Lailya Dari Jember Silahkan Kak Ulfa Silahkan Mbak Ulfa Saya Dulu Juga Ngar Di UNED Terima Kasih Mas Terima Kasih Kesempatannya Ya Kebetulan Saya Juga Salah Satu Mesiswa Di Universitas Dr. Subandi Jember Dan Juga Sambil Bekerja Ini Mengenai Oda Saya Ada Beberapa Orang Di Sekitar Saya Yang Sakit Yang Kena HIV Terus Dia Juga Apa Namanya Mengkonsumsi Obat Sebentar Obatnya Itu Akriptega Namanya Dia Mengkonsumsinya Itu Disertai Sama Kotrim Nah Pertanyaan Ibu Untuk Kotrim Itu Dia Kita Mengkonsumsi Kotrim Itu Sampai Berapa Lama Kalau Untuk Obat Yang HIV Dia Terus Menerus Konsumsinya Selamanya Katakanlah Seumur Hidupnya Kalau Untuk Kotrim Itu Bagaimana Apakah Dia Terus Menerus Atau Hanya Beberapa Tahun Begitu Nah Untuk Terus Kebetulan Ini Dia Ada Efek Samping Tapi Saya Kurang Paham Juga Efek Samping Itu Apakah Dari Obat HIV Tadi Atau Bukan Jadi Dia Ada Alergi Gitu Ibu Kan Ada Mbak Tadi Yang Skin Resist Jadi Alergi Merah Merah Itu Juga Ada Obat HIV Itu Juga Mungkin Gitu Jadi Begitu Ibu Jadi Yang Saya Tanyakan Adalah Kotrim Ini Kan Kalau Sesuai Dengan Pandua Itu Kan Juga Yang Cukup Lama Gitu Karena Tidak Bisa Dijamin Bahwa Seseorang Yang Misal Sudah Konsumsi ARV Dua Tahun Kemudian Dia Terbebas Dari Infeksi Oportunisi Kan Tidak Juga Gitu Ya Karena Ini Yang Main Disini Adalah Masalah Imunitas Gitu Ya Dan Kita Kan Khawatir Nanti Ada PCP Kemudian Kandidiasi Sistemik Gitu Ya Yang Kita Sering Nemui Di Pasien Karena Itu Tentunya Nanti Teman-teman Klinisi Yang Akan Menyampaikan Karena Setahu Saya Untuk Teman-teman Dokter Ini Kan Juga Mereka Yang Tergabung Dalam POJA Ataupun Tim Untuk Perawatan HIV Itu Nanti Yang Akan Melakukan Assessment Apakah Dikonsumsi Selama Berapa Lama Atau Jangan-jangan Malah Ternyata Pasien Ini Alerginya Itu Karena Kotrim Bukan Karena ARV Itu Harus Di Ases Karena Mestinya Nanti Ada Skala Prioritas Kalau Ternyata Oh Ini Scan Resisnya Atau Alerginya Karena Kotrim Karena Sulfa Sementara ARV Tidak Menyebabkan Alergi Berarti Mungkin Harus Terus Tetapi Kotrim Mungkin Nanti Apa Namanya Tadi Apakah Bisa Diganti Kalau Disini Banyak Pentamidin Misalnya Memungkinkan Atau Tidak Atau Karena Program Nasional Nanti Kodrim 960 Miligram Mungkin Kalau Alerginya Jelas Tidak Bisa Diberikan Karena Yang Namanya Alergi Kadang Tidak Hanya Berbentuk Hanya Merah Merah Tetapi Bisa Jadi Sampai Lebih Parah Lagi Sampai Dengan Anap Laktik Sok Kita Tidak Ingin Terjadi Harus Dipastikan Dan Harus Terus Dipantau Jadi Nanti Tentunya Klinisi Yang Menentukan Akan Seberapa Akan Dimainkan Dimana Yang Skala Prioritasnya Dan Akan Di Samping Kalau Saya Dulu Karena Ikut Di Tim Pojanya Age Namanya Poli Adelwis Kita Sering Meng Ases Pasien Jadi Tidak Terus Berhenti Semua Harus Berdasarkan Keputusan Dari Klinisi Dan Disarankan Pasien Memang Harus Rajin Kontrol Tetapi Tidak Mudah Karena Kadang-kadang Oda ini Juga Bukan Orang-orang Yang Semangatnya Cukup Tinggi Atau Kadang-kadang Yang Mereka Harus Minta Ditemani Oleh Penjangkonya Ada Juga Bahkan Yang Kalau Ditemani Keluarganya Keluarganya Kadang-kadang Malah Tidak Tidak Support Tetapi Dia Mau Kontrol Kalau Ada Temennya Itu Banyak Faktor Kalau Mau Diteliti Luar Biasa Ini Jelas Melibatkan Interprofesional Collaboration Baik Di Poli SIV Maupun Di Bangsal Itu Mbak Siapa Tadinya Mbak Ulfa Bagaimana Kak Ulfa Atas Jawaban Dari Bu Ika Sudah Terjawab Mungkin Bisa Ditanyakan Juga Dengan Dokter Siapa Yang hari Ini Ada Nanti Sekalian Baik Baik Bagaimana Kak Ulfa Boleh Terima kasih Sekali Untuk Jawabannya Baik Terima kasih Kak Ulfa Atas Pertanyaannya Juga Kita Lanjutkan Kepada Pertanyaan Selanjutnya Silahkan Yang mau Angkat Tangan Ini Ada Kak Nisaul Hasana Ya Kak Silahkan Bertanya Kak Assalamualaikum Waalaikumsalam Wah Dari Papua Loh Dari jauh Ini Mbak Nisaul Hasana Iya Bu Oke Bu Kebetulan Kan Puskesma Saya Melayani Obat Ini Ada Dua Jenis Obat TLE Sama TLD Bedanya Lebih jelasnya Bagaimana Bu Soalnya Kalau Saya Tidak Nggak Ngeikut Di Pelatihannya Waktu Mereka Dapat Pelatihan Apotekernya Aja Kalau Saya Enggak Itu Kan Sama Sama Kombipak Gitu Ya Iya Kombipak Tapi Ada Katanya Untuk Yang Tidak Bergejala TLD Jadi Nanti Bisa Dicek Di Pornas Pun Juga Ada Sayangnya Ini Pornas Sedang Down Tetapi Yang Pornas Download Itu Juga Ada Jadi Memang Untuk TLD Dan Ini Adalah Kombipak Yang Memang Dipak Di Indonesia Gitu Ya Kalau Kita Di Negara Kita Ini Tetap Mempertimbangkan Yang Namanya Farmakoekonomi Gitu Ya Karena Ini Penggunaannya Cukup Jangka Panjang Gitu Ya Kemudian Papua Minta maaf Tadi Termasuk Yang Banyak Gitu Jadi Tetap Dipul Di Sana Cukup Banyak Mulai Dari Pus Kesmas Gitu Ya Harapannya Tentu Tadi Tujuan Tujuan ARP Tercapai Tetapi Kalau Perbedaan Secara Prinsip Sebenarnya Kan Ini Dari Kombinasinya Saja Tadi Kita Bisa Memilih Yang NRT NRT Itu Kan Nanti Pilih Dari Yang Tengah Misalnya Lamefudin Plus Sidofudin Tambah Nevirabin Atau Lamefudin Sidofudin Evaviren Tergantung Tiap Kondisi Seperti Tadi Kehamilan Itu Tidak Boleh Evaviren Berarti Harus Ada Yang Nevirabin Atau Misalnya Pada Anak-anak Yang Terjadinya Rentan Anemi Itu Nanti Mana Yang Lebih Utama Misalnya Sidofudin Ada Tetapi Lamefudin Anemianya Cukup Besar Itu Kan Tidak Itu Masing-masing Ada Termasuk Untuk HIV Anak Sudah Ada Sendiri Termasuk Yang Kompipak Jadi Tergantung Mau Diberikan Kepada Siapa Karena Masing-masing Tadi Ada Kontraindikasi Kontraindikasi Masing-masing Sehat selalu Mbak Nisau Di Papua Semoga Sehat Lagi Ninggi Kasusnya Di sini Terima kasih Kak Nisau Sudah Terjawab Kak Nisau Hasana Pertanyaannya Tadi Iya Kak Sudah Oke Terima kasih Tadi kita ada Kak Ulfa Dari Jember Lalu Kak Nisau Dari Saya buka Satu pertanyaan Lagi Mungkin Dari Sumatera Mungkin Biar Pertanyaannya Ngewakili Nusantara Ini Ada yang Angkat tanggal Kak Francisca Dimi Mau bertanya Kak Boleh Dianwit Terlebih dahulu Halo Kak Francisca Dimi Mau bertanya Pak Ini Ada Pengalaman Juga Ada Ada Ibu Deremaja Yang saya Mau Awal Mau tanyakan Itu Ada perbedaan HIV Dengan HIV Apakah itu Ada perbedaan Atau tidak Ini yang Pertama Yang kedua Yang kedua Dia pernah Mengikuti Saat Pemeriksaan LED Dikatakan Dia HIV HIV Dia Kombinasi Dengan Komplikasi Dengan TBC Oh iya Setelah Dia Dia setelah Minum Programnya 6 bulan Kemudian Selesai Dia minum Bersamaan Dia minum Dengan RV OAT Kayaknya Sekarang Iya Atau Bip Putus-putus Ya Ibu Setelah Minum Putus-putus Kak Francisca Kak Francisca Dimi Ini suaranya Kan putus-putus Apakah mungkin Bisa di chat Lewat kolom chat Saja Pertanyaannya Boleh Bisa 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 Ini jaringan Jaringan Bagus Tipe Buat Baik Sambil Menunggu Kak Francisca Dimi Boleh Boleh Oke Apakah ada Yang lain Pengen Pengen Tanya Satu Pertanyaan Lagi Sambil Menunggu Pertama Itu Oh Mau dijawab Dulu Oh iya Apakah HIP Dengan HIV AIDS Itu ya Kalau HIP Kan Itu pada Saat Belum Munculnya Gejala-gejala Yang Sangat Intensif Itu tadi Artinya Bahwa Mungkin Tadi Di grafik Itu kan Kelihatan Sudah ada Perubahan-perubahan Termasuk Fireload Dan yang Lainnya Tetapi Sistem Imunnya Mungkin Masih Memungkinkan Tetapi Begitu Sudah AIDS Nah Itu kan Tentunya Sistem Imunnya Sudah Luar Biasa Mengalami Perubahan Thususnya Penurunan Yang Luar Biasa Itu Bedanya Seperti Itu Jadi Kadang-kadang Mungkin Kita Ketemu Mungkin Juga Teman-teman Kita Sendiri Tenaga Kesehatan Kadang-kadang HIV Reaktif Tetapi Ternyata Kan Belum Muncul Sebagai AIDS Itu Sangat Memungkinkan Kemudian Tadi Yang TB Kayaknya HIV Koinfeksi TB Seperti Apa Untuk Konsumsinya Itu kan Harus Memperhatikan Berapa Lama Dia Harus TB Untuk HIV Khususnya Misalnya Koinfeksi TB Koinfeksi Nanti Dengan Misalnya Hepatitis Atau Dengan Yang Lainnya Itu Semua Sudah Ada Aturannya Baik Itu Tadi Jawaban Dari Bu Ika Bagaimana Francisca Dimi Apakah Mungkin Terdengar Cukup Jelas Tadi Sudah Sudah Terima kasih Kita Ini Ada Satu Satu Geluhannya Itu Setelah Dia Minuk Selesanya Sekarang Juga Sering Mengalui Kami Selalu Dia Kayak Bengkak Baru Dia Mengalui Sakit Apa Tindakan Selanjutnya Itu Bagaimana Ya Kalau Terkait Dengan Ini Ya HIV TB Koinfeksi Ini Kan Tetap Harus Ditangani Secara Komprehensif Maka Kalau Misalnya Masih Tidak Membaik Atau Tiba-tiba Menghadapi Sakit Yang lain Lakin Itu Lebih Baik Tetap Kembali Ke Doktor Itu Yang Nanti Ditentukan Selanjutnya Seperti Apa Programnya Terima 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 Kasih Terima Atas Pertanyaannya Kak Franciska Mungkin Sudah Terjawab Terima Kasih Semoga Sesi 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 Pertama Sudah Habis Kita Kita Akan Lanjutkan Dulu Ya Teman Teman Baik Terima Kasih Bu Ika Sekali Lagi Atas Materi Yang Sudah Disampaikan Teman Teman Kita Akan Masuk Ke Sesi Yang Kedua Sesi Sesi Yang Kedua Akan Dipandu Oleh Dokter Asan SKP Mkes Sebelumnya Pak Asan Apakah Sudah Di Dalam Zoom Meeting Kali Ini Alhamdulillah Sudah Mas Mas Bayu Iya Bapak Baik Sebelum Saya Berikan Waktu Kepada Pak Asan Saya Akan Asun Saya Saya Dari Saya Akan Perkenalkan Sedikit Identitas Dari Dokter Asan Siapa Pak Asan Ini Oke Teman Saya Ijin Share Screen Terlebih dahulu Baik Berikut Kurikum VT Dari Dokter Asan Saya Akan Bacakan Secara Singkat Beliau Bernama Dokter Asan SKP Mkes Alamanya Di Kota Malang Dan Yang Saya Suka Dari CV-nya Motohidup Jadikanlah Nikmat Hidup Sebagai Sarana Ibadah Lalu Untuk Riwayat Pendidikan Beliau SMP Di Gresik SLTA Di Malang Lalu D3 Di Surabaya Lalu S1 Di PSI K4 Tahun 1998 S2 Di Ini Masih Ada Yang Kean Lalu S2 Di Administrasi Kebijakan Kesehatan Minat Manajemen Kesehatan Di UNIR Tahun 2002 Lalu Di S3 Ilmu Kesehatan 2013 Untuk Riwayat Kerjaan Beliau Sekarang Dosen S2 Hukum Kesehatan Di UMM Lalu Di Riwayat Organisasi Ini Hal Banyak Untuk Yang terakhir Saya baca Beliau Di Tahun 2017 Jadi Wakil Ketua Kompor Dik Keperawatan Dan Kebidanan RSUD Saiful Anwar Mungkin Itu Saja Yang Bisa Saya Bacakan Dari Dr. Asan Kalau Ada Pengen Ada Yang Lebih Kenal Lagi Lebih Dalam Lagi Mungkin Nanti Bisa Ditanyakan Kepada Dr. Asan Oke Pada Pak Asan Apakah Sudah Siap Menyampaikan Materi Bapak Masih Unmute Saya Unmute Mutenya Masih Nyala Bapak Ya Oke Terima kasih Saya Dijadikan Hose Mas Anak Oh Materi Saya Baik Kohos Baik Pak Asan Sudah Saya Jadikan Kohos Waktu 45 Menit Saya Berikan Silahkan Pak Asan Sudah Kelihatan PPT Saya Bapak Ibu Sekalian Sudah Bapak Oke Oke Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Tadi Saya Sudah Nyimak Bu Ika Salam Kenal Bu Ika Memang Tadi Sampaikan Banyak Oleh Bu Ika Berkaitan Dengan Bagaimana Pengobatan Pasien HIV Kemudian Manifestasi Termasuk adalah Efek samping Daripada HIV Kita Kita melihat HIV Dari Sisi Yang Lain Yaitu Berkaitan Dengan Implementasi Kemitraan Kader Kesehatan Untuk Mengurangi Stigma Pada Orang Dengan HIV Bapak Ibu Sekalian Mungkin Penyakitnya Boleh kita Hindari Tapi Manusianya Kan Tidak Boleh Jadi Bapak Ibu Sekalian Mungkin Kalau itu Terjadi Pada Diri Kita Pada Keluarga Kita Atau Sanak Saudara Kita Maka Kita Akan Punya Masalah Yang Tidak Jauh Beda Dengan Mereka Oleh Karena Itu Bapak Ibu Sekalian Kalau Kita Paham Tentang Spato Fisiologinya Kemudian Memahami Manusia Secara Holistik Insya Allah Kita Nanti Menjadi Manusia Manusia Yang Ketujuannya Adalah Membantu Orang Lain Dan Justru Mungkin Dengan Adanya Kejadian HIV Ini Kita Punya Peran Yang Sangat Besar Sebagai Saya Lanjut Mulai Yang Pertama Bapak Ibu Sekalian Tadi Banyak Pertanyaan Berkaitan Dengan HIV Dan AIDS Jadi Sudah Disampaikan Oleh Bu Ika Bahwa HIV Itu Adalah Human Immunity Virus Jadi Orang Yang Sudah Terpapar Virus Tapi Gejalanya Belum Kelihatan Proses Kejadian Ini Ada Yang Cepat Ada Yang Lambat Tapi Rata Rata Sekitar 5 Sampai 8 Tahun Bapak Ini Dari Waktu Ke Waktu Di Seluruh Dunia Meningkat Terutama Pada Masyarakat Dengan Sosial Ekonomi Yang Rendah Kemudian Pendidikan Yang Rendah Lingkungan Yang Rendah Jadi Kalau Kita Lihat Justru Yang Paling Banyak Itu Adalah Di Negara Afrika Kemudian Baru Berikutnya Adalah Di Asia Tenggara Dan Di Indonesia Itu Bapak Sekalian Sudah Hampir Merata Hampir Seluruh Kota Sudah Terpapar Termasuk Misalnya Tadi Teman-teman Ada yang Dari Irian Dari Surabaya Sudah Terpapar Semuanya Dan Ini Menjadi Tantangan Bagi Dunia Kesehatan Yang Baru Bahwa Kita Disamping Mencegah Penyakit Menular Penyakit Tidak Menular Juga Banyak Dan Penyakit Menular Ini Bapak Sekalian Banyak Berkaitan Dengan Terutama HIV Berkaitan Dengan Berilaku Atau Gaya Hidup Seseorang Namun Juga Sebagai Tenaga Kesehatan Juga Punya Resiko Terpapar Karena Kita Masuk Di Rumah Sakit Kemudian Nanti Kita Kontakt Terutama Berkaitan Dengan Apa Yang Dikeluarkan Dan Kalau Misalnya Kita Kurang Berhati-hati Di Dalam APD Maka Kita Juga Akan Tertular Dan Yang Paling Berbahaya Lagi Kalau Justru Kita Yang Menularkan Misalnya Menggunakan Sepet Yang Bergantian Atau Menggunakan Alat-alat Yang Berikutnya Adalah Yang Tidak Sesuai Dengan SOB Bapak Ibu Sekalian Nah Sebagai Contoh Saja Bapak Ibu Sekalian Bahwa AIP Ini Sudah Terjadi Mulai Dari Kota Besar Maupun Kota Kecil Termasuk Yang Saya Paparkan Di Sini Adalah Contohnya Adalah Di Daya Ternate Dan Tren Seperti Ini Semakin Tinggi Terutama Salah Satunya Tingkat Pendidikan Yang Rendah Sosial Ekonomi Yang Rendah Dan Dunia Wisata Semakin Banyak Dan Konon Katanya Yang Punya Resiko Terserang Sepertinya Orang Yang Jarum Super Jarang Di Rumah Suka Pergi Dan Tidak Setia Pada Pasangannya Jadi Hati-hati Yang Jarum Super Jarang Di Rumah Suka Pergi Dan Tidak Setia Pada Pasangannya Itu Adalah Punya Resiko Yang Sangat Tinggi Berikutnya Adalah Bapak Sekalian Sebenarnya Antara Oda Dengan HIV Tidak Jauh Beda Jadi Kalau HIV Kalau AID Itu Adalah Kalau Orang Sudah Ada Tanda-tandanya Dan Tanda-tandanya Itu Yang Pasti Harus Ada Pemeriksaan Laboratorium Kita Enggak Bisa Dengan Pemeriksaan Misalnya Fisik Tetapi Harus Dipastikan Dengan Pemeriksaan Laboratorium Bapak Sekalian Penularannya Pertama Adalah Berkaitan Dengan Melalukan Hubungan Seksual Wanita Atau Perempuan Jastru Berisiko Lebih Tinggi Dibanding Dengan Pria Karena Dalam Hubungan Seksual Perempuan Itu Biasanya Sifatnya Pasif Menerima Sperma Dari Seorang Pria Oleh Karena Itu Kalau Memang Kita Anjurkan Puasa Tidak Berhubungan Badan Kalau kita Masih Belum Menikah Kalau Sudah Menikah Harus Janji Setiap Pasangan Pada Suami Atau Istri Kita Karena Itu Hanya Pilihan Satu-satunya Kalau Kita Misalnya Ada Berganti-ganti Pasangan Maka Resiko 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 Sangat Tinggi Yang Kedua Maksudnya Cairan Yang Terimeksi Dalam Tubuh Kita Prinsipnya Semua Cairan Yang Ada Dalam Tubuh Kita Selama Masih Dalam Tubuh Kita Tidak Menimbulkan Infeksius Pada Kita Tapi Kalau Sudah Keluar Maka Itu Sumber Infeksius Pada Semua Orang Termasuk Misalnya Air Liur Luda Kemudian Cairan-cairan Seperti Sperma Dan sebagainya Kalau Sudah Keluar Dari Tubuh Kita Itu Sangat Infeksius Pada Orang Lain Kemudian Berikutnya Dalam Melalui Transmisi Seorang Ibu Ke Anak Jadi Ibu Yang Hamil Kemudian Melahirkan Maka Anaknya Punya Resiko Yang Sangat Tinggi Terhadap Tertularnya Nah Tadi Banyak Pertanyaannya Kaitannya HIV Dengan TB Ya memang Resiko Daripada HIV Kematian Yang Paling Banyak Itu Adalah Komplikasinya Adalah TB Jadi Karena Penurunan Dari Tahan Tubuh Dan Lingkungan Kita Adalah Tidak Bersih Kemudian Gaya Hidup Kita Juga Tidak Bagus Maka Biasanya Kematian Itu Adalah Karena Infeksi Yang Menyebar Dan Yang Sangat Resisten Itu Adalah Berkaitan Dengan TB Itu Sendiri Berikutnya Bapak Oda Itu Sendiri Ada Beberapa Tahapan Ada Disebut Dengan 8-10 Tahun Itu Disebut Dengan Window Period Artinya Cendela Jadi Mulai Dari Masuknya Kumanas Kembali Lagi Karena Penyakit Ini Penyakit Autoimun Penyakit Menular Sangat Bergantung Dari Daya Tahan Tubuh Kita Kalau Daya Tahan Tubuh Kita Kuat Maka Masih Ada Mekanisme Pertahanan Tapi Kalau Daya Tubuh Kita Menderita Penyakit TB Maka Mudah Tertular Dan Mudah Menyebar Yang Lain Kemudian Berikutnya Bapak Ibu Sekalian Bagaimana Stigma Dengan Diskriminasi Oda Ini Konon Bapak Ibu Sekalian Stigma Itu Terjadi Biasanya Pada Orang Orang Yang Tingkat Pendidikannya Rendah Yang Kedua Biasanya Orang Yang Dengan Pendidikan Rendah Itu Mitos Itu Banyak Muncul Mitos Itu Apa Yaitu Keyakinan Yang Diakini Benar Padahal Sebenarnya Tidak Benar Jadi Kalau Orang Yang Berpikir Rasional Orang Yang Berpendidikan Biasanya Mitos Itu Tidak Ada Atau Kecil Sekali Tetapi Semakin Rendah Tingkat Pendidikan Seseorang Semakin Rendah Hubungan Seseorang Dengan Yang Lain Maka Biasanya Yang Muncul Itu Adalah Mitos Dan Mitos Itu Lebih Banyak Salah Daripada Benarnya Yang Kedua Bapak Ibu Sekalian Bahwa Stigma Ini Karena Dampak Daripada HIV Itu Yang Pertama Adalah Memang Obatnya Sudah Ada Tapi Penyembuhannya Sangat Kecil Sekali Kemudian Butuh Biaya Yang Rendah Dan Yang Berikutnya Ada Konotasi Bahwa Stigma Munculnya HIV Ini Biasanya Terjadi Pada Orang Yang Nakal Orang Yang Tidak Setia Ini Yang Sering Dimunculkan Padahal Bapak Ibu Sekalian Kalau Anak Yang Terpapar Dengan HIV Mungkin Orang Tuanya Yang Tidak Baik Tetapi Anaknya Pasti Adalah Anak Yang Baik Jadi Bapak Ibu Sekalian Kita Tidak Bisa Membuat Labeling Atau Cap Pada Seseorang Hanya Berkaitan Dengan Seseorang Menderita Penyakit Itu Saja Bisa Saja Itu Terjadi Pada Semua Orang Hanya Faktornya Berkaitan Dengan Pekerja Seksual Pekerja Komersial Seksual Itu Kemudian Berikutnya Bapak Ibu Sekalian Bagaimana Berikutnya Adalah Bentuk Daripada Stigma Bentuk Stigma Orang Membuli Yang Ini Banyak Sekarang Sekarang Ini Banyak Orang Sakit Biasanya Lebih Banyak Membuli Orang Lain Daripada Dia Beradaptasi Dengan Lingkungan Misalnya Menjauhi Orang Oda Tidak Menggunakan Peralatan Yang Sama Ada Sebuah Cerita Ada Satu Pasien Yang Dirawat Di Rumah Sakit Tertentu Rumah Sakit Ini Sepi Sampai Kantin Itu Tidak Ada Orang Yang Datang Kesana Padahal Yang Namanya Pasien HIV Mesti Ditempatkan Pada Satu Sempat Yang Berisolasi Dan Tidak Mungkin Yang Namanya Pergi Ke Kantin Andai Kata Pergi Ke Kantin Tidak Bersama Berjabatan Tangan Itu Tidak Ada Masalah Tetapi Karena Masyarakat Itu Sudah Terstigma Makanya Orang Yang Terstigma Itu Orang Yang Pikirannya Sempit Dan Cenderung Menyalakan Orang Lain Semua Yang Dilakukan Orang Lain Itu Salah Dan Mohon Maaf Kalau Saya Gambarkan Bahwa Orang Yang Terstigma Itu Tidak Jauh Beda Dengan Orang Yang Mengalami Perubahan Gangguan Kejiwa Terdua adalah Penolakan Keluarga Teman Jadi Kalau Ada Anggota Keluarga Yang Sakit Terkena HIV Nah Masyarakatnya Juga Akan Terisolir Bahkan Tidak Mau Datang Ketempat Itu Berangkat Di Depan Rumah Aja Tidak Mau Padahal Penularannya Tadi Berkaitan Dengan Kontak Langsung Kemudian Berikutnya Adalah Yang Yang Paling Bahaya Ini Membuat Peradilan Moram Memberikan Cap Labeling Dasar Kamu Ini Dan Sebagainya Nah Ini Bapak Apalagi Yang Memberikan Labeling Toko Masyarakat Apa Itu Selebritis Atau Pimpinan Institusi Kita Nah Ini Bapak Apalagi Mancep Di Tempat Kita Karena Orang Kita Paternalistik Jadi Apalagi Kemarin Corona Kemarin Itu Kalau Masyarakat Sudah Memberikan Labeling Yang Jadi Sasaran Petugas Kesehatan Bagaimana Meyakinkan Itu Oleh karena Itu Bapak Sekalian Bagaimana Kita Menjadi Orang Yang Cerdas Tidak Mudah Mengagimi Orang Tapi Tahu Waspada Bagaimana Tentang Penularannya Termasuk Bagaimana Penanganannya Kemudian Berikutnya Adalah Keengganan Melibatkan Uda Dalam Kelompok Organisasi Jadi Terisolir Diasingkan Kemudian Diskriminasi Termasuk Di sini Adalah Menolak Pelayanan Menolak Bergabung Kemudian Berikutnya Adalah Pelecehan Terhadap Uda Baik Lisan Maupun Misalnya Yang Paling Mudah Sekarang Itu Adalah Mengolak Dan Sarser Sarser Jadi Sekarang Di Denggaman Kita Tergantung Kita Mau Ngeser Yang Baik Atau Tidak Kemudian Berikutnya Adalah Pelanggaran Hak Sasi Manusia Termasuk Tidak Diizinkan Misalnya Harus DPHK Dari Pekerjaan Dari sebagainya Contoh Kasus Bapak Ibu Sekalian Di Jawa Timur Kebetulan Banyak Sebagian Itu Adalah Pengiriman Tenaga Kerja Keluar TKW Memang Salah Satu Bonusnya Itu Adalah Penyakit Tidak Menular Terutama Adalah Tenaga Kerja Yang Kita Kirim Adalah Tenaga Kerja Yang Kasar Tenaga Misalnya Sopir Kemudian Pembantu Rumah Tangga Hal Yang Demikian Ini Pulangnya Itu Membawa Disamping Membawa Depisa Sisi Lain Juga Akan Jadi Banyak Cerita Kasus Kasus Di Jawa Timur Itu Di Daerah Daerah Yang Sering Mengirim TKW Nah Berikutnya Banyak Terkena HIV Berikutnya Adalah Faktor Yang Mempengaruhi Stigma Pertama Adalah Pengetahuan Tentang HIV Bapak Ibu Sekalian Memang Perlu Pendidikan Tentang Kesehatan Kalau Saya Prinsipnya Gini Semua Orang Punya Resiko Yang Namanya Sakit Tidak Ada Orang Yang Bebas Dari Sakit Ya Baik Itu Penyakit Degeneratif Ya Jadi Kalau Bu Ika Sangat Paham Sekali Kalau Sudah Ungur 35 Tahun Itu Penyakit Kita Sudah Mulai Muncul Saya Sebut Dengan 6B Putak Bawel Beser Bungkuk Buyutan Bolak Balik Kebelakang Nah Penyakit Degeneratif Itu Akan Muncul Dengan Sendirinya Nah Penyakit Menular Ini Memang Di Indonesia Itu Rentan Kenapa Karena Pendidikannya Rendah Lingkungannya Juga Tidak Bagus Pengetahuannya Sangat Terbatas Sehingga Bapak Ibu Sekalian Proses Penularan Karena Ketidaktahuan Kita Oleh Karena Itu Wajib Memang Kita Menyampaikan Terutama Penyakit Yang Menjadi Endemik Di tempat Kita Contoh Misalnya Hepatitis TBC HIV Ini Kita Sebarkan Di Masyarakat Secara Luas Supaya Apa Masyarakat Jadi Penularannya Adalah Melalui Kontak Langsung Bukan Melalui Makanan Kemudian Yang Berikutnya Bapak Ibu Sekalian Berkaitan Dengan Persepsi Tentang Oda Selama Ini Memang Dipersepsikan Ada Cerita Mitos Lagi Tapi Tidak Benar Cerita Namanya HIV Itu Dulu Karena Ada Orang Meninggal Punya Penyakit Kemudian Disodomi Itu Cerita Bukan Itu Bapak Jadi Memang Mutasi Yang Penyakit Itu Bisa Terjadi Oleh Karena Itu Bapak Ibu Sekalian Bagaimana Persepsi Masyarakat Berkaitan Dengan Penyakit Menular Itu Harus Kita Bangun Mesti Ada Post Agent Environment Mesti Ada Bibit Penyakit Kemudian Mesti Ada Tuan Rumah Berikutnya Proses Penularan Di Tempat Kita Biasanya Karena Ketidaktahuan Tentang Proses Penyakit Itu Maka Biasanya Mencari Jalan Alternatif Cari Ini Semakin Banyak Alternatif Semakin Tidak Mengenah Makanya Kalau Di Jawa Timur Ada Di Daerah Pesisir Utara Biasanya Sopir Tergandengan Biasanya Kalau Ngasuh Mampir Biasanya Yang Mampir Mampir Seperti Itu Bapak Ibu Sekalian Biasanya Di Warung Dan Ada Penunggunya Dan Penunggunya Biasanya Adalah Pekerja Komersial Jadi Orang-orang Yang Pekerja Sek Komersial Biasanya Tidak Melayani Hanya Satu Orang Konon Katanya Sehari Ada Sampai Lagu Sepuluh Kali Kalau Sudah Satu Lubang Kemudian Digunakan Berame-Rame Nanti Pulang Menyebarkan Pada Istrinya Kemudian Berikutnya Adalah Tingkat Pendidikan Yang Rendah Seperti Buah Simalakama Kalau Tingkat Pendidikan Yang Rendah Berikutnya Orang Berfikir Yang Mesti Jangka Pendek Daya Belinya Sangat Terbatas Oleh Karena Itu Bapak Ibu Sekalian Tidak Ada Kata Lain Kecuali Kita Meningkatkan Pendidikan Dengan Sungguh Bagaimana Kita Mencari Sekolah Yang Terbaik Mencari Guru Yang Terbaik Mencari Lingkungan Yang Terbaik Kalau Pendidikannya Asal-asalan Yang penting Dapat Ijasa Kembali Lagi Mentalitas Kita Yang Berikutnya Berkaitan Dengan Lama Kerja Ternyata Lama Kerja Itu Juga Mempengaruhi Seseorang Di Dalam Memberikan Stigmatisasi Jadi Kalau Saya Senang Sekali Kalau Orang Itu Sudah Ada Mobilisasi Misalnya Saya Berikan Contoh Bu Ika Saya Yakin Bukan Orang Juga Asli Kalau Orang Sudah Berangkat Dari Daerah Tertentu Kemudian Kepindah Ke Yang Lain Pertama Mesti Ada Motivasi Lebih Makanya Berhijrah Itu Adalah Solusi Dari Desa Kota Kemudian Dari Kota Nanti Pindah Bekerja Ketempat Yang Lain Tapi Kalau Kita Enggak Mau Pindah Bapak Ibu Sekalian Maka Kita Akan Menjadi Penduduk Lokal Penduduk Lokal Itu Biasanya Berkaitan Dengan Pemahaman Tentang Lingkungan Sangat Terbatas Berikutnya Berkaitan Dengan Umur Juga Pemengaruh Justru Yang Paling Banyak Kasus Kasus Di rumah Sakit Yang Saya Pelajari Itu Adalah Umur Umur Produktif Jadi Dari sekian Ini Kita Punya Resiko Penyakit Salah Satunya Di Usia Produktif Mungkin Kita Bebas Pada Usia Produktif Itu Bebas Dari Penyakit Degeneratif Tapi Tenaga Kesehatan Terutama Adalah Resiko Terkena HIV Resiko Terkena Hepatitis Resiko Terkena TB Sangat Tinggi Kenapa Karena Kita Kontakt Langsung Dengan Pasien Oleh Karena Itu Yang Harus Kita Jaga SOP Kita APD Harus Jelas Jadi SOP Harus Jelas Kalau Kita Sembrono Ini Sudah Namanya Penyakit Tidak Kelihatan Tapi Kalau Kita Tidak Menggunakan APD Maka Resiko Kita Terpilar Sangat Yang Berikutnya Adalah Jenis Kelamin Ternyata Dari Hasil Penelitian Jenis Kelamin Perempuan Itu Lebih Banyak Terpapar HIV Daripada Laki Laki Tadi Lebih Sifatnya Adalah Pasif Kemudian Laki Laki Tendrung Aktif Cuman Di Dalam Penanganan Kesehatan Bapak Ibu Sekalian Biasanya Perempuan Itu Lebih Telaten Di Dalam Menangani Kasus Kasus Tertentu Kemudian Berikutnya Adalah Dukungan Institusi Bapak Ibu Sekalian Nah Yang Kita Wajib Menyampaikan Adalah Institusi Terutama Adalah Institusi Pemerintah Bagaimana Pemerintah Daerah Kemudian Berikutnya Misalnya Institusi Kesehatan Anggota DPRD Kemudian Berikutnya Adalah Toko-toko Agama Nah Mereka Harus Sudah Disampaikan Informasi Ini Justru Jangan Sampai Menimbulkan Masalah Nanti Orang HIV Dilarang Masuk Masjid Dilarang Masuk Gereja Dan Bapak Yang demikian Itu Bapak Ibu Sekalian Justru Akan Menimbulkan Dampak Yang Terbalik Kalau Mereka Sudah Berkelompok Kemudian Mereka Nanti Akan Membuat Sepulah Pada Orang Lain Justru Akan Mencemari Yang Lain Nah Berikutnya Adalah Dukungan Institusi Ini Penting Bapak Ibu Sekalian Dalam Hal ini Mulai Pemerintah Yang Namanya Presiden Menteri Toko-toko Masyarakat Harus Sudah Disampaikan Bagaimana Proses Penularan Bagaimana Mencegah Terjadinya Stigma Berikutnya Sekarang Saya Ingatkan Agama Selalu Mengajarkan Tentang Kebaikan Dan Sumber Nilai Itu Adalah Ajaran Agama Jadi Kalau Kita Patuh Pada Ajaran Agama Kita Insya Allah Penyakit-penyakit Yang Berkaitan Dengan Perilaku Ini Akan Terhindar Misalnya Kalau Sebelum Punya Rezeki Belum Mampu Untuk Menafkai Diri Sendiri Dan Orang Lain Banyak Puasa Kemudian Kalau Sudah Menikah Dengan Sah Dan Harus Patuh Atau Dengan Setia Dengan Pasangannya Bahwa Kalau Pasangan Kita Sehat Semua Akan Bahagia Tapi Kalau Pasangan Kita Sakit Kemudian Kita Pasti Akan Berdampak Dan Berdampak Pada Berikutnya Berkaitan Dengan Keluarga Kita Berikutnya Bapak Sekalian Apa Namanya Definisi Stigma Tadi Sudah Sampaikan Definisi Stigma Adalah Keyakinan Perasaan Sikap Negatif Tujukan Kepada Orang Lain Jadi Dengan Kata Lain Tidak Jauh Beda Dengan Memberikan Labeling Pada Orang Lain Orang Memberikan Cap Labeling Itu Biasanya Berkaitan Dengan Persepsi Kita Dan Kebanyakan Kita Memberikan Labeling Itu Mesti Negatif Dia Bodoh Dia Menular Dia Ini Dan Sebagainya Jadi Bapak Sekalian Kembali Lagi Kalau Kita Orang Yang Beragama Pastinya Lebih Berbuat Sangka Berprasangka Positif Dibanding Dengan Berprasangka Negatif Bahkan Dalam Ajaran Agama Kita Kita Tidak Boleh Menghakimi Seseorang Bisa Jadi Yang Kita Hakimi Justru Kita Lebih Jelek Daripada Mereka Berikutnya Bapak Sekalian Bagaimana Stigma Itu Terjadi Di Masyarakat Kita Salah Satunya Faktor Yang Berpengaruh Tadi Saya Sampaikan Ada Sembilan Manifestasi Daripada Stigma Itu Apa Bapak Sekalian Biasanya Orang Yang Stigma Itu Adalah Orang Yang Menyimpang Dari Standar Yang Terjadi Di Masyarakat Ada Namanya Nilai Nilai Sesuatu Yang Dianggap Baik Contoh Misalnya Di Bidang Seksual Orang Boleh Berhubungan Seksual Misalnya Koitus Atau Berhubungan Badan Suami Istri Itu Kalau Dengan Pasangan Suami Istri Yang Sah Dan Di Kepatat Tutup Kemudian Membuat Ula Ula Macem Macem Selama Pasangan Suami Istrinya Saling Memahami Menikmati Sah Saja Yang Tidak Sah Itu Adalah Misalnya Kita Berhubungan Kemudian Dilihat Orang Lain Kemudian Difoto Kemudian Kita Menggunakan Yang Tidak Biasa Misalnya Laki Laki Dengan Laki Laki Perempuan Dengan Perempuan Kemudian Atau Mungkin Dua Duanya Penyimpangan Penyimpangan Perilaku Inilah Yang Biasanya Akan Menjadi Stigma Masyarakat Kita Bapak Ibu Sekalian Memang Ada Kecenderungan Dengan Era Digitalisasi Ini Yang Namanya Semua Media Itu Bisa Kita Adop Dengan Baik Tetapi Bapak Ibu Sekalian Kita Kembali Lagi Yang Namanya Ajaran Agama Selalu Mengajarkan Tentang Kebenaran Dan Kebaikan Yang Kedua Bapak Sekalian Hal Yang Menjadi Bumerang Adalah Masyarakat Sebagai Orang Yang Berperilaku Buruk Jadi Misalnya Orang HIV Orang Yang Terkena Perilaku Buruk Padahal Bapak Ibu Sekalian Mungkin Juga HIV Itu Bisa Juga Bukan Karena Penyimpangan Perilaku Seksualnya Tetapi Tadi Misalnya Kena Jarum Suntik Kemudian Yang Sekarang Lagi Ngetren Adalah Yang Namanya Narkoba Terutama Menggunakan Suntian Nah Biasanya Orang-orang Yang Kelompok Minoritas Itu Justru Yang Namanya Solidaritas Tinggi Saya Pernah Ada Testimoni Dari Pengguna Narkoba Itu Katanya Gitu Jadi Satu Suntian Itu Digunakan Dua Sampai Tiga Orang Kemudian Kalau Punya Makan Bersama Ini Memang Kenapa Mereka Kelompok Minoritas Jadi Mereka Kelompok Eklusif Karena Dia Enggap Punya Teman Yang Banyak Kelompok Minoritas Dan Ini Banyak Terjadi Bapak Ibu Kalian Terutama Dengan Misalnya Anak-anak Kita Yang Di Jalan-Jalan Itu Kelompok Pan Dan Sebagainya Kemudian Berikutnya Adalah Wanita Menjadi Korban Terkena Stigma Jadi Konon Katanya Salah Satunya Adalah Yang Harus Diwaspadai Misalnya Pemerkosaan Makanya Wanita Jangan Menjadi Sumber Stimulasi Pada Laki-laki Dia Harus Menggunakan Pakaian Yang Baik Kemudian Tutur Katanya Juga Harus Baik Kemudian Kalau Berjalan Jangan Sendirian Karena Perempuan Itu Menjadi Stimulasi Pada Semua Lini Terutama Pada Laki-laki Yang Tidak Baik Kemudian Kalau Saya Senang Guyonannya Di Pujian Bu Ika Kalau Di Jawa Ada Biasanya Biasanya Orang Baik Mesti Ketemu Dengan Orang Baik Kumpul Dengan Orang Baik Orang Yang Tidak Baik Biasanya Suka Pada Orang Yang Tidak Baik Oleh Karena Itu Bapak Ibu Sekalian Carilah Teman Yang Baik Lingkungan Yang Baik Insya Allah Kita Menjadi Teman Atau Orang Yang Baik Yang Berikutnya Bapak Ibu Sekalian Stigma Biasanya Juga Berlaku Yang Namanya Berlaku Kasah Kata-katanya Ucapannya Jadi Orang Baik Dan Tidak Baik Coba Lihat Itu Adalah Ucapannya Orang Yang Baik Mesti Kata-katanya Itu Adalah Kalau Dalam Bahasa Agama Islam Itu Yang Namanya Kolbun Salim Itu Salah Satunya Adalah Selalu Kaulan Karimah Pernyataannya Bagus Mulia Tidak Mau Mengagimu Orang Kaulan Sadidah Pernyataannya Tegas Jadi Jelas Tapi Kalau Orang Tidak Baik Biasanya Keluar Katanya Itu Mesti Adalah Tidak Baik Suka Mencemok Suka Menggunjing Orang Kadang-kadang Bahasa Surabayanya Meso Dan Sebagi Berikutnya Adalah Bentuk Stigma Yang Sering Terjadi Pertama Adalah Publik Stigma Misalnya Contoh Saya Tidak Mau Tinggal Bersama Dengan Orang HIV Silahkan Keluar Dari Sini Kemudian Yang kedua Adalah Struktural Stigma Misalnya Ada Perusahaan Itu Akan Mengeluarkan Kalau Orang Itu Misalnya Menderita Penyakit Tertentu Kemudian Berikutnya Adalah Self Stigma Contohnya Adalah Pasien HIV Merasa Dirinya Sudah Tidak Berharga Lagi Sehingga Dia Mungkin Semakin Down Secara Psikologi Tadi Sampaikan Oleh Bu Ika Jadi Justru Yang Paling Banyak Kegagalan Daripada Penanganan Pasien HIV Kalau Dia Sudah Tidak Punya Motivasi Merasa Ditolimi Merasa Misalnya Tidak Ada Gunanya Dan Itu Yang akan Menimbulkan Depresi Dan Berikutnya Depresi Itu Bukan Hanya Mental Tapi Termasuk Fisiologi Kekebalannya Juga Akan Turun Kemudian Berikutnya Adalah Misalnya Persevit Stigma Yaitu Wanita Tidak Tidak Ingin Mencari Pekerjaan Karena Takut Status HIV Dirinya Diketahui Orang Tidak Mau Periksa Mengisolasi Diri Dan Nanti Akhirnya Akan Menjadi Orang Yang Depresi Berikutnya Adalah Experience Stigma Yaitu Diperlakukan Misalnya Selalu Dibanding Bandingkan Katanya Pak Jokowi Kita Enggak Boleh Banding Bandingkan Yang Terakhir Adalah Memberikan Labeling Memberikan Cap Pada Seseorang Sering Terjadi Misalnya Contoh Misalnya Pasien Membunyikan Obatnya Dan Kalau saya Punya Pengalaman Banyak Di rumah Sakit Misalnya Pasien Dengan Penyakit Kosta Itu Tidak Mau Berobat Di Lingkungannya Mesti Berobat Ke Tempat Yang Lain Termasuk Kalau Di rumah Sakit Di Surabaya Ada Rumah Sakit Kelamin Selama Saya Sekolah Di Sana Tidak Ada Satupun Pasien Yang Berobat Tempat Itu Karena Orang Sudah Mempersepsikan Kalau Masuk Rumah Sakit Itu Mesti Punya Penyakit Kelamin Dengan Kata Lain Orang Sudah Tidak Setia Pada Pasangannya Kan Gitu Nah Oleh Karena Itu Bapak Apabila Kalian Nah Labeling Labeling Ini Harus Kita Hindari Terutama Adalah Jangan Kita Memperlakukan Mulai Dari Diri Kita Mulai Dari Yang Kecil Kalau Bisa Adalah Kita Selalu Berikutnya Bapak Apabila Bagaimana Kita Selalu Waspada Sehingga Kita Terjaga Dari Penyakit Penyakit Itu Nah Berikutnya Bapak Apabila Ada Alat Ukur Bapak Apabila Yang Berkaitan Dengan Beberapa Indikator Adanya Stigma Yang Pertama Adalah Tenaga Kesehatan Takut Terinfeksi HIV Jadi Kalau Dulu Di Rumah Sakit Di Malang Itu Kalau Sudah Ditempatkan Penyakit Menular Minta Pindah Atau Pensiun Nah Padahal Bapak Apabila Sekalian Kalau Kita Tahu Caranya Bagaimana Pencegahannya Bagaimana Proses Penularannya Insya Allah Tidak Akan Tertilan Yang Kedua Adalah Sikap Oda Menimbulkan Stereotip Atau Prasangka Jadi Ngerosong Ngerosong Saya Di Ini Saya Di Ini Makanya Bapak Apabila Sekalian Kebanyakan Penyakit Penyakit Seperti Ini Justru Konseling Itu Penting Sekali Yang Berikutnya Adalah Stigma Berlaku Yang Sering Diamati Ada Misalnya Ada Oh Ini Bebas Dari HIV Kemudian Berikutnya Adalah Diskriminasi Dan Berikutnya Adalah Kebijakan Kebijakan Yang Ada Di Institusi Kita Berikutnya Bapak Apabila Bagaimana Cara Menjaga Stigma Yang Pertama Adalah Dengan Cara Langsung Protes Misalnya HIV Misalnya Hari ini Kebetulan Hari HIV Nasional Bapak Ibu Sekalian Oleh karena Itu adalah Bahwa HIV Boleh kita Perangi Penyakitnya Tapi Yang tidak Boleh kita Perangi Adalah Orangnya Mereka Adalah Saudara Kita Mereka Juga Orang-orang Yang Berharga Justru Kita Harus Mengembangkan Dengan Mereka Barangkali Dengan Dia Tertular Penyakit Dia Lebih Dekat Dengan Tuhannya Dan Dia Akan Menjadi Orang Yang Baik Itu Salah Satunya Jadi Misalnya Kita Membuat Spanduk Termasuk Membuat Seminar Seperti Ini Bapak Ibu Sekalian Ini Adalah Bentuk Protes Kita Kepada Masyarakat Bahwa Penyakit Boleh Dijauhi Tetapi Orangnya Yang Tidak Boleh Dijauhi Yang Kedua Adalah Dengan Pendidikan Jadi Saya Sampaikan Tadi Bapak Sekalian Semua Orang Punya Potensi Sakit Oleh Bagaimana Mendidikan Pengetahuan Kita Termasuk Belajar Adalah Merubah Persepsi Persepsi Harus Kita Bangun Sehingga Nanti Kita Punya Kontribusi Bagaimana Penyakit HIV Di Indonesia Itu Akan Turun Bahkan Mungkin Nanti Di dunia Akan Turun Sehingga Nanti Kita Punya Kontribusi Yang Banyak Yang Berikutnya Adanya Kontak Bagaimana Kita Menggale Kalau Perlu FGD Dengan Pasien HIV Kenapa Dulu Kamu Terkena HIV Bagaimana Perasaanmu Minimal Punya Pengalaman Sehingga Nanti Kita Bisa Mentegak Jangan Sampai Kalau Ada Orang Kena HIV Kemudian Kita Jauhi Mereka Akan Membentuk Kelompok Yang Sama Nanti Justru Akan Menyerang Kepada Kita Bahkan Mungkin Akan Menularkan Pada Kita Kalau Sudah Terjadi Hal Yang Demikian Maka Itu Akan Berbahaya Sekali Nah Komponen Daripada Stigma Yang Pertama Adalah Stereotip Stereotip Biasanya Kata-kata Yang Diulang Biasanya Kayak Orang Tua Kalau Orang Tidak Suka Kalimatnya Itu Lagi Tip Stereotip Cenderung Yang Negatif Jadi Membuat Seseorang Mengkategorikan Seseorang Orang HIV Itu Orang Yang Tidak Berharga Orang Yang Dihina Tuhan Misalnya Jadi Membuat Kata-kata Yang Negatif Kepada Orang Lagi Kemudian Diskriminasi Membeda-medakan Jadi Ini Penyakit Ini Bahkan Bapak Biasanya Pasien HIV Itu Ditempatkan Pada Suatu Ruangan Sudah Tulis Penyakit Menular Awas Berbahaya Nah Justru Sekarang Ini Bapak Bias Kalian Ditempatkan Pada Ruang Tertentu Dan Tidak Boleh Tulisan-tulisan Seperti Itu Nah Sekarang Yang Membedakan Rumah Sakit Itu Penyakit Yang Menular Misalnya Karena Penularan Melalui Pernafasan Justru Itu Yang Harus Di Isolasi Tapi Kalau HIV Boleh Dengan Penyakit Yang Lain Yang Tidak Menularkan Dengan Cara Melalui Pernafasan Tadi Kemudian Berikutnya Adalah Separasi Yaitu Memberikan Labeling Pada Seseorang Dianggap Mereka Adalah Orang Yang Berbeda Bapak-Ibu Sekalian Padahal Bapak-Ibu Sekalian Setiap Orang Pasti Berbeda Justru Kita Harus Saling Memaknai Mengisi Keberbedaan Itu Adalah Indah Kita Saling Memaknai Tapi Kalau Kita Oh Kalau Orang Jujur Kumpul Semua Orang Berikutnya Justru Nanti Menimbulkan Stigma Yang Negatif Yang Kita Hindari Berikutnya Adalah Bapak-Ibu Sekalian Jangan Sampai Kita Memberikan Labeling Pada Seseorang Mereka Adalah Saudara Kita Kebetulan Saja Mereka Adalah Orang Yang Punya Cubaan Karena Kita Bangkit Ayo Kita Tolong Mereka Tenaga Kesehatan Harus Selalu Membantu Mereka Sesuai Dengan Proporsi Kita Masing-masing Kemudian Berikutnya Adalah Faktor Terbentuknya Stigma Pertama Adalah Berkaitan Dengan Pengaruh Sikap Perilaku Stigma Jadi Wanita Di Kalau Mohon maaf Bu Ika Biasanya Wanita Itu Kalau Di Tempat Kita Saya Kategorikan Warga Negara Kelas Empat Kenapa Bapak Sekalian Karena Di Indonesia Masih Banyak Masyarakat Yang Tradisional Yang Dianggap Orang-orang Yang Hebat Itu Mesti Laki-laki Laki-laki Bapak Bapak Padahal Kalau Saya Dalam Keluarga Saya Justru Yang Paling Bermakna Itu Ibu Bahkan Dalam Ajaran Agama Islam Itu Yang Paling Utama Itu Ibu Disebut Tiga Kali Ibu Kalau Ibunya Hebat Insya Anaknya Hebat Tapi Kalau Ibunya Enggak Hebat Anaknya Pasti Hajar Oleh Karena Itu Bapak Ibu Sekalian Di Tempat Kita Kenapa Perempuan Sering Menjadi Stigma Karena Dianggap Perempuan Tidak Berdaya Bagaimana Supaya Berdaya Saya Selalu Memberikan Motivasi Pada Perempuan Pendidikannya Harus Lebih Tinggi Daripada Laki Laki Supaya Lebih Mandiri Kebanyakan Perempuan Dibuat Stigma Karena Pendidikannya Rendah Tidak Bekerja Sehingga Suargo Nonut Merokok Katut Itu Tidak Benar Yang Benar Sekarang Adalah Ibu Itu Adalah Idola Ibu Adalah Segalanya Bagi Anak Yang Kedua Adalah Tingkat Pendidikan Tingkat Pendidikan Yang Rendah Itu Juga Berpengaruh Apalagi Masyarakat Kita Pendidikannya SD Tidak Tamat Kalau Saya Biasanya Kalau Pendidikannya SD Nanti Pekerjaannya Kasar Pembantu Rumah Tangga Penghasilannya Rendah Daya Beli Rendah Kerjanya Keras Miskin Lagi Berikutnya Adalah Usia Prilaku Oleh Karena Itu Kita Punya Potensi Terutama Adalah Berkaitan Dengan Berlaku Faktor Teman Itu Besar Terutama Adalah Remaja Saya kemarin Ada Pasien Ternyata Anak Anak Kebiasaan Minum Apa Namanya Kerating Deng Di Usia 17 Sudah Kena Gagal Pinjal Biasanya Kenapa Karena Temannya Karena Temannya Kalau Orang Tuanya Tegas Dan Sebagainya Karena Kesehatan Itu adalah Investasi Masa Depan Kalau Sudah Berkaitan Dengan Kesehatan Kemudian Tidak Bisa Ditangani Karena Kesehatan Itu Ada Namanya Irrevertible Ada Sel Yang Tidak Bisa Diganti Ya Mesti Masa Depannya Akan Surah Jadi Kalau Orang Sudah Gagal Pinjal Kronik Apalagi Sudah Tiap Seminggu Sekali Hemodialisa Maka Potensi Berkaitan Dengan Kualitas Kesehatannya Pak Jadi Kesehatan Itu adalah Masa Depan Kemudian Berikutnya Adalah Jenis Kelamin Jadi Jenis Kelamin Sebenarnya Laki-laki Dan Perempuan Itu Sebenarnya Punya Potensi Yang Sama Cuman Karena Di tempat Kita Pendidikannya Relatif Laki-laki Boleh sekolah Perempuan Di rumah Saja Nah Ini Yang Nanti Akan Mengertet Boleh Karena Itu Bapak Sekalian Sebagai Tenaga Kesehatan Yang Tidak Ada Pilihan Lain Supaya Negara Kita Itu Adalah Produktif Kuat Maka Semua Orang Sekolah Dan Paham Tentang Berkaitan Dengan Masalah Kesehatan Nah Berikutnya Dalam Masalah Status Sosial Ekonomi Nah Ada Sebuah Penelitian Bapak Sekalian Ternyata Pasen HIV Ini Setelah Pulang Dari Luar Negeri Pulang Ke Indonesia Karena Biayanya Pengobatan Juga Mahal Kemudian Dia Tidak Bisa Bekerja Maka Dia Miskin Lagi Oleh Karena Itu Bapak Sekalian Nah Perlu Yang Namanya Dukungan Sosial Termasuk Bagaimana Pemerintah Daerah Menggratiskan Biaya Biaya Sudah Ditangani Oleh Pemerintah Tapi Kebutuhan Hidup Sehari-hari Ini Penting Bapak Sekalian Karena Mereka Juga Butuh Makan Mereka Juga Butuh Exist Nah Bapak Sekalian Berikutnya Bagaimana Pencegahan Stigma Maka Pencegahan Stigma Ada Beberapa Cara Ada Yang Formal Ada Yang Non-formal Yang Formal Mesti Harus Dibuat Perda Kebetulan Jadi Misalnya Tempat Karaoke Dikurangi Harus Karena Biasanya Karaoke Efek Sampingnya Ada Penyanyi Kemudian Penyanyinya Kadang-kadang Ada Bapak Bapak Yang Nyawer Dan sebagainya Nggak Mau pulang Kemudian Berikutnya Bagaimana Menggundari Namanya Molimo Misalnya Menjual Narkoba Minuman Karena Dampak Yang Berikutnya Mesti Berkaitan Dengan Masalah Perempuan Pekerja Seksual Ini Jadi Ada Apa Namanya Perda Yang Dibuat Kemudian Berikutnya Sosialisasi Kepada Pemerintah Daerah Termasuk Semua Jajaran Pemerintahan Yang Menjadi Corong Terutama Yang Saya Ingatkan Masyarakat Kita Berkaitan Dengan Toko Agama Karena Toko Agama Itu Mulutnya Mandi Kalau Sudah Bicara Pasti Diikuti Karena Masyarakat Kalau Toko Agamanya Kemudian Menyampaikan Sesuatu Tidak Sesuai Dengan Kompetensinya Ini Yang Sangat Berbahaya Yang Berikutnya Bagaimana Pencegahan Terjadinya HIV Kita Harus Tahu Bagaimana Proses Terjadinya Penyakit Itu Mulai Dari Jenis Virusnya Bagaimana Cara Penularannya Cara Pencegahannya Cara Pengobatannya Dan Berikutnya Dukungan Dari Kelompok Masyarakat Kita Terhadap Pasien HIV Itu Sendiri Berikutnya Bapak Sekalian Saya Tidak Masuk Di Patufisiologinya Saya Masuk Ke Yang Terakhir Adalah Berkaitan Dengan Cara Pencegahannya Yang Pertama Dalam Menghindari Faktor Resiko Semua Orang Punya Beresiko Terutama Penyakit Menular Itu Bapak Sekalian Berkaitan Dengan Kontak Dengan Sumbernya Bagaimana Kita Bisa Mengurangi Salah Memberantas Mata Ranting Yang Kedua Adalah Ibu Yang Terkena HIV Sebaiknya Adalah Kontrol Rutin Anaknya Diisolasi Dipisahkan Dengan Orang Tuanya Tidak Disusui Dan Harus Selalu Dipantau Oleh Tenaga Kesehatan Kemudian Berikutnya Adalah Nakes Yang Menggunakan Alat Kesehatan Harus Menggunakan SOP Jangan Sampai Eman Ini Dan Sebagainya Resiko Itu Lebih Berbahaya Kalau Bu Ika Berkaitan Dengan Orang Farmasi Justru Ada Infeksi Yang Namanya Infeksi Oportunistik Mungkin Saat Ini Tidak Bermasalah Tapi Kalau Itu Berulang Ulang Orang Itu Nanti Menimbulkan Dampak Yang Lain Nah Berikutnya Adalah Bagaimana Mencegah Terjadinya HIV Ada Langkah-langkah Yang Harus Dilakukan Terutama Adalah APD Jangan Lupa Bapak Sekalian Tenaga Kesehatan Harus Cuci tangan Menggunakan Pakaian Standar Jangan Sampai Membawa Pakaian Kerja Kita Sampai Pulang Ke rumah Karena Di rumah Adalah Orang Anak-anak Kita Istri Kita Atau Suami Kita Menunggu Jangan Sampai Kita Membawa Penyakit Kita Kepada Keluarga Kita Kemudian Patuh Pada Standar Jadi Kalau Kita Patuh Pada Standar Insya Allah Kita Tegak Tapi Kalau Kita Tidak Patuh Pada Sampaikan Pengobatannya Yang Terakhir Saya Sampaikan Tentang Bagaimana Peran Daripada Tenaga Kesehatan Ini Bagaimana Membentuk Kemitraan Kemitraan Ini Harus Terjadi Di Semua Lini Tadi Sampaikan Pemerintah Daerah Kemudian Berikutnya Tenaga Kesehatan Dan Yang Kala Tidak Kala Pentingnya Berkaitan Dengan Kegiatan Kita Di Masyarakat Termasuk Pak RT Kemudian Ibu PKK Harus Kita Libatkan Untuk Mencapai Ini Bapak Ibu Sekalian Nah Yang Terakhir Adalah Bagaimana Peran Tenaga Kesehatan Atau Promoter Kesehatan Di Dalam Pencegahan Ini Dalam Pencegahan Stigma Pertama Adalah Kita Pemberi Asuhan Oleh Karena Itu Kita Harus Niatih Kita Adalah Pelayan Masyarakat Tugas Melayani Itu Adalah Bagaimana Kita Memberikan Pelayanan Secara Holistik Jangan Sampai Nanti Stigma Terjadi Secara Keseluruhan Yang Kita Rawat Adalah Manusia Secara Keseluruhannya Baik Aspek Fisik Mental Sosial Dan Spiritual Yang Kedua Adalah Edukator Kita Sebagai Pendidik Bagaimana Pendidik Itu Merubah Persepsi Yang Salah Menjadi Persepsi Yang Baik Membantu Orang Yang Tidak Berdaya Menjadi Orang Yang Berdaya Yang Berikutnya Adalah Kita Sebagai Advokat Klien Oleh Karena Itu Kita Sebagai Seorang Penasihat Yang Bagus Kita Harus Tahu Dulu Bagaimana Kita Menjadi Orang Yang Terbaik Kalau Kita Sudah Menjadi Yang Terbaik Insya Allah Menasihati Orang Itu Mudah Tapi Kalau Justru Kita Yang Menjadi Tidak Baik Sudah Menjadi Bumerang Sepak Kita Nah Berikutnya Kita Sebagai Koordinator Ingat Bapak Sekalian Pelayanan Kesehatan Itu Tidak Mungkin Hanya Ditangani Seseorang Profesi Satu Saja Tidak Mungkin Kita Mesti Harus Bermitra Berkolaborasi Ada Dokter Ada Perawat Ada Apoteker Ada Social Worker Yang Semua Punya Peran Masing-masing Bagaimana Kita Bisa Bekerja Sama Berkolaborasi Untuk Menangani Masalah Kemudian Berikutnya Adalah Kita Sebagai Konsultan Karena Kita Sudah Berpengalaman Pasien Selalu Orientasinya Dirinya Sendiri Oleh karena Itu Bapak-Ibu Sekalian Bagaimana Kita Selalu Memberikan Pelayanan Pada Pasien Sesuai Dengan Pengalaman Kita Dan Fokus Kita Sesuai Dengan SOP Jangan Mau Nuruti Kepada Pasien Saja Standarnya Bagaimana Kembali Lagi Standar Karena Sifat Pasien Subjektif Nanti Ke Bu Ika Saya Enggak Mau Obat Ini Saya Pilih Ini Standarnya Kembali Lagi Standarnya Kalau Itu Tidak Sesuai Dengan Standar Kita Sampaikan Kamu Resikonya Ini Kalau Ini Dan Sebagainya Kalau Maunya BIK Tapi Kalau Enggak Menangani Enggak Menyelesaikan Masalah Kembali Lagi Enggak Sembuh Kemudian Kita Juga Akan Berdosa Yang Berikutnya Bapak-Ibu Sekalian Kita Sebagai Pembaru Oleh Karena Itu Harus Selalu Belajar Pembaru Harus Selalu Belajar Tiap Hari Harus Baca Harus Program Konon Katanya Orang Yang Menjadi Pembaru Selalu Bicaranya Adalah Hari Ini Dan Kedepan Tapi Kalau Orang Yang Selalu Bicaranya Zaman Dulu Mesti Bukan Pembaru Mesti Penggambat Yang Terakhir Bapak-Ibu Sekalian Penanganan Pasen Ini Harus Berkaitan Dengan Secara Keseluruhan Holistik Oleh Karena Itu Aspek Bios Sosial Harus Selalu Kita Libatkan Untuk Menangani Pasen Sebagai Tenaga Kesehatan Bapak-Ibu Sekalian Maka Kita Harus Selalu Memberikan Pelayanan Kepada Pasen Dengan Setulus Hati Tapi Tentunya Harus Sesuai Dengan Standar Profesi Kita Saya Kira Itu Yang Bisa Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Saya Kembalikan Kepada Moderator Mas Bayu Baik Terima Kasih Pak Asan Atas Penjelasannya Bentar Saya Remove Sot Like Dulu Oke Keren Banget Ya Teman-teman Jujur Saja Saya Ini Adalah Salah Satu Mahasiswa Pak Asan Dan Memang Saya Mau Terima Kasih Juga Kalau Setiap Materi Itu Selalu Ada Pesan Moralnya Asik Keren Ya Pak Asan Baik Teman-teman Materi Barusan Mengenai Implementasi Kemitraan Kador Kesehatan Saya Akan Langsung Lanjutkan Pada Sesi Pertanyaan Dan Jawaban Pada Teman-teman Yang Ingin Bertanya Silahkan Angkat Tangan Terlebih Dahulu Lalu Nanti Saya Akan Langsung Tunjuk Silahkan Teman-teman Saya Buka Waktu Bertanya Ayo Mana Kader Kader Kesehatan Atau Mungkin Sudah Cukup Jelas Tadi Penjelasan Dari Pak Asan Ada Ini Siapa Kak Melina Lagi Tanya Lagi Yang Dari Daratan Sumatera Tadi Dari Jawa Sudah Ada Dari Timur Sudah Ada Sudah Tidak Ada Cukup Jelas Dengan Penjelasannya Tadi Oh Ini Ada Satu Pertanyaan Pak Asan Dari Kak Yosa Martiansyah Ini Angkat Tangan Kak Yosa Saya Anwi Dulu Silahkan Kak Yosa Masih Dalam Perjalanan Tapi Berarti Lending Ini Oh Iya Kak Yosa Mau Nanya Mengenai Apa Namanya HIV Yang Pertama Pertanyaan Saya Kan Karena Saya Juga Apa Namanya Saat Ini Masih Aktif Menjadi Mitra Terjadi Klinik Di Siti Rumah Sakit Di Daerah Kami Yang Ingin Saya Tanyakan Itu Bagaimana Menguatkan Fungsi Dan Tugas Manager Kasus Karena Dulu Kan Kita Kenal Dalam Penata Laksanaan Pengawasan Dan Penanggulangan HIV Itu Dalam Program Ada yang Namanya Manager Kasus Bagaimana Caranya Menguatkan Manager Kasus Atau Cash Manager Dalam Hal Pengendalian Pengawasan Dan Kelompok-kelompok Berisiko Agar Bisa Merisakan Diri Terkali Penular Tersebut Itu Yang Pertama Kedua Yang Ingin Saya Tanyakan Seberapa Efektif Penggunaan Propilaxis Pasca Pajanan Dan Kriteria-kriteria Siapa Saja Yang Bisa Menerima Propilaxis Pasca Pajanan Tersebut Mungkin Itu Dulu Pertanyaan Saya Makasih Kak Baik Kak Yosa Tadi Mengenai Fungsi Manager Kasus Dan Profilaxis Ya Kak Baik Bagaimana Pak Asad Siap Mas Bayu Makasih Mas Yosa Jadi Bapak-Ibu Sekalian Karena Saya Menggunakan Pendekatan Seorang Ilmuwan Jadi Seorang Ilmuwan Itu Kalau Menangani Masalah Atau Menangani Kasus Mesti Pertama Berkaitan Dengan Identifikasi Masalah Apa Masalahnya Apa Penyebabnya Apa Akibatnya Baru Berikutnya Adalah Kita Mencari Solusi Jadi Itu Pendekatannya Jadi Kalau Kita Sebagai Seorang Manager Kasus Saya Kira Setiap Kasus Itu Ada Keunikannya Masing-masing Jadi Bisa Saja Penyebabnya Sama Tapi Dampaknya Berbeda Bisa Juga Penyebabnya Berbeda Akibatnya Juga Berbeda Oleh Karena Itu Yang Pertama Adalah Apa Masalahnya Apa Penyebabnya Apa Akibatnya Diurai Dulu Setelah Sudah Spesifik Maka Kita Kita Menggunakan Yang Namanya GP Atau Clinical Pathway Jadi Kalau Kita Menggunakan Sesuatu Itu Mesti Menggunakan Yang Namanya Standar Bagaimana Standar Seorang Profesional Mesti Menggunakan Standar Standar Itu Kita Lakukan Berikutnya Jangan Lupa Setelah Melakukan Standar Mesti Ada Namanya PDGA Plan Evaluasi Mana Kurangnya Mana Lebihnya Baru Berikutnya Yang Lemah Kita Kuatkan Yang Kuat Kita Pertahankan Kemudian Yang Berikutnya Di dalam Sebagai Seorang Manager Kasus Tentunya Kita Tidak Mungkin Bekerja Seorang Diri Kita Hanya Leader Tetapi Yang Bekerja Kita Libatkan Semua Ada Dokternya Ada Keluarganya Ada Orang Yang Berisiko Karena Yang Namanya Pasien Tidak Mungkin Dilepaskan Dari Keluarga Atau Lingkungan Karena Itu Kita Harus Melibatkan Semua Termasuk Berkaitan Dengan Psiholog Psikiater Atau Mungkin Juga Apa Namanya Ahli Agama Kita Libatkan Setelah Itu Bapak Sekalian Kita Selalu Menggunakan Pendekatan Tim Pendekatan Tim Itu Artinya Bapak Sekalian Kita Bekerja Seperti Saya Gambarkan Jari Saya Ini Kalau Orang Yang Belajar Kita Saling Berintegrasi Kolaborasi Tujuannya Fokusnya Adalah Menyelesaikan Masalah Pasien Jadi Kita Kesana Kemudian Kita Selalu Apa Namanya Meminit Dengan Baik Bahwa Masalah Itu Tidak Mungkin Hanya Satu Kali Masalah Kemudian Kita Selesaikan Mesti Adalah Continued Improvement Harus Ada Kita Tindak Lanjut Kita Evaluasi Lagi Sampai Berikutnya Adalah Kita Anggap Masalah Itu Selesai Nah Biasanya Kalau Masalah Selesai Nah Kalau Bisa Kalau Bisa Orang-orang Yang Sudah Misalnya Baik Pasien Yang Sudah Terkena IF Kemudian Membaik Atau Punya Libatkan Mereka Jadikan Mereka Itu Nanti Relawat Karena Apa Mereka Sudah Berpengalaman Bagaimana Dibully Orang Bagaimana Reaksi Diobati Kemudian Menimbulkan Invesi Yang Lain Dia Punya Pengalaman Nah Kita Tinggal Memuatkan Itu Yang Bagaimana Kemitraan Itu Bisa Dibangun Bagaimana Kita Manager Kasus Bisa Mengembangkan Bahwa Kita Tidak Mungkin Bekerja Seorang Tapi Kita Harus Melibatkan Semua Termasuk Adalah Mantan Pasiennya Dan Kita Harus Bekerja Dengan Tim Itu Saya Kira Itu Dari Saya Mas Bayu Baik Terima Kasih Pak Bagaimana Kak Yosa Mardian Apakah Pertanyaannya Sudah Terjawab Kak Yosa Apakah Masih Di tempat Atau Mungkin Gara Landing Mungkin Sinyalnya Terganggu Oke Mungkin Saya Rasa Cukup Jelas Bagaimana Teman-teman Apakah Ada Yang Ingin Ditanyakan Lagi Oh Sebentar Ini Kak Yosa Angkat Tangan Lagi Oke Silahkan Kak Yosa Halo Kak Yosa Oke Mungkin Sedang Ada Jaringan Saya Tambah Yang kedua Pertanyaan Yang kedua Nanti Saya Berbagi Dengan Bu Ika Jadi Yang kedua Berkaitan Dengan Saya Tadi Dianmud Gak 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 Efektivitas Daripada Profilaktis Kalau Efektivitas Profilaktis Yang pertama Faktor Resiko Jangan Lakukan Jadi Kalau Misalnya Hubungan Seksual Itu Artinya Bukan Pasangan Kita Kemudian Tadi Yang Banyak Wanita Digunakan Satu Wanita Digunakan Orang Banyak Kalau Itu Memang Faktor Resiko Jangan Digunakan Oleh Karena Itu Bapak Sekalian Profilaktis Itu Pertama Bagaimana Menata Niat Tadi Kita Mulai Dari Diri Kita Keluarga Kita Baru Berikutnya Kita Menyebarkan Jadi Ingat Aja Bahwa Orang Yang Jujur Orang Yang Baik Insya Akan Terindah Dari Penyakit Itu Tapi Kalau Kita Enggak Jujur Awal Dari Malapetaka Itu Mulai Tidak Jujur Dan Jujur Itu Bukan Hanya Diucapkan Dalam Mulut Tetapi Juga Hati Meyakinkan Dan Kita Selalu Diawasi Oleh Tuhan Yang Kedua Jadi Memang Ada SOP Di Dalam Profilaktis Itu Misalnya Karena Pemerkosaan Yang Namanya Pemerkosaan Itu Mesti Harus Dilakukan Profilaktis Bisa Aja Orang Yang Diperkosa Atau Orang Yang Memperkosa Itu Biasanya Orang Yang Sudah Punya Etikat Yang Tidak Baik Dan Mesti Jiwanya Tidak Baik Dan Kebetulan Saya Sering Jadi Relawan Seperti Itu Bapak Sekalian Terutama Adalah Kondisi Bencana Jadi Kalau Ada Kondisi Bencana Bapak Sekalian Biasanya Selalu Diincir Itu Adalah Perempuan Yang Namanya Relawan Itu Banyak Banyak Orang Baik Tapi Juga Ada Relawan Yang Tidak Baik Aji Mumpung Oleh Karena Itu Biasanya Dalam Penanganan Misalnya Antri Makan Antri Kamar Mandi Itu Perempuan Terutama Adalah Perempuan Yang Anak-anak Dan Remaja Dan Lansia Harus Selalu Ada Pendamping Jangan Sendirian Jangan Sendirian Sangat Berisik Kemudian Berikutnya Adalah Jadi Yang Saya Ingatkan Terutama Adalah Kasus Pemerkosaan Dan Pelecehan Kalau Pelecehan Laki-laki Biasanya Kalau Pelecehan Laki-laki Biasanya Hanya sekedar Labeling Tapi Kalau Pelecehan Seksual Pada Perempuan Biasanya 90% Objeknya Adalah Perempuan Oleh Karena Itu Bapak Sekalian Jaga Perempuan Dengan Baik Insya Allah Kalau Kita Menjaga Perempuan Itu Itu Adalah Ibu Kita Anak Kita Saudara Kita Semua Akan aman Tapi Kalau Kita Abai Dengan Perempuan Terutama Perempuan Sendirian Tidak Mau Menjaga Dan Dijaga Mata Adalah Awal Melawan Nah Berikutnya Kami Berikan Kesempatan Buika Karena Ini Berkaitan Dengan Masalah Profilaktis Itu Mesti Identik Dengan Obat Walaupun Tidak Selamanya Mesti Obat Terima kasih Pak Ahsan Saya Punya Teman Di Brawijaya Itu Perawat Dululusan Australi Mbak Sopo Hani Alfrina Hani Siapa Itu Namanya V Ima Vike Ima Vike Iya Staf saya Ima Vike Ima Ima Betul Betul Jadi Untuk Profilaksis Itu Bukan Kok Terus Misalnya Mau Melakukan Hubungan Dengan Yang Pasangannya Tadi Itu Bukan Tetapi Profilaksis Itu Tentu Untuk Yang Faktor Resikonya Jelas Misalnya Ibu Yang Apa Namanya Hamil Dan Sudah Teridentifikasi Terdiagnosis Ternyata HIV-nya Misalnya Reaktif Cidevonnya Cukup Rendah Itu Kan Juga Harus Diberikan Itu Juga Profilaksis Karena ARV-nya Sendiri Sebagai Terapi Tetapi Infeksi Overtumistiknya Itu Kan Bisa Terjadi Bisa Tidak Tetapi Kemudian Besar Terjadi Maka Itu Namanya Profilaksisnya Kemudian Juga Pada Bayi Bayi Yang Lahir Dari Ibu Yang Jelas-jelas Positive HIV AIDS Itu Juga Harus Segera Mendapatkan Terapi Profilaksis Selain ARV ARV Kod 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 Moksason Juga Harus Masuk Kemudian Juga Misalnya Seseorang Yang Apa Namanya Mungkin Deteksi Awalnya HIV Tapi Kemudian Muncul Gejala Walaupun Masih Samar Nah Itu Kalau Misalnya Sudah Mulai Muncul Ada Apa Namanya Saryawan Misalnya Nah Itu Kan Sebenarnya Sudah Muncul Tetapi Kan Juga Masih Samar Nah Itu Untuk Biar Tidak Terjadinya Lebih Lanjut Kemudian Tidak Ada PCP Yang Lebih Parah Itu Juga Profilaksis Jadi Tetap Dapat Potrimoxasol Dewasa 960 Misalnya Untuk Yang Anak 480 Nah Itu Tetap Gitu Jadi Bukan Untuk Seperti Kontrasepsi Darurat Itu Kalau Kontrasepsi Darurat Misalnya Pada Pasangan Juga Bukan Dengan Orang Lain Juga Kemudian Terjadi Kebocoran Misalnya Kondom Atau Mungkin Tidak Pada Waktu Menggunakan Kontrasepsi Yang Reguler Padahal Itu Saat Terjadi Opulasi Tapi Tetap Dalam Koridor Tentunya Kapital Juga Pada Pasangan Ini Juga Mestinya Tetap Pada Pasangan Bukan Untuk Melakukan Kegiatan Seksual Yang Menyimpang Itu Tadi Itu Bukan Tetapi Tetap Pada Koridor Yang Benar Kemudian Juga Yang Resmi Legal Setara Agama Kemudian Juga Tentunya Tadi Menghindari Terjadinya Kemungkinan Infeksi Oportunistik Yang Semakin Akan Memperparah Dan Meningkatkan Tingkat Kematian Dari Pasien Pasien HIV AIDS Mekatan Pak Ahsan Dan Untuk Mas Siapa Tadi Yang Mas Yusa Madian Sah Bu Boleh Nanya Satu lagi Nggak Bu Silahkan Kak Izin ya Kak Nanya Satu lagi Kak Ya Adalah Question Bu Untuk Penentuan Diagnosa Itu Terutama Kapan Kapan Pasien Dengan Positif HIV Boleh Makan Obat Kalau Dulu Kan Saya Masih Kenal Dengan TLC Total Imposite Count Sekarang Ini kan Dengan CD4 Kalau Untuk Hal Ini Apakah Total Imposite Count Itu Masih Dipakai Bu Untuk Menentukan Dia Sudah Boleh Masuk ARC Atau Tidak Ya Terima Kasih Jadi Untuk Kapan Start Itu Sebenarnya Tergantung Dari CD4 Nya Juga Saya Ini kan Tadi Ada Terkait Dengan Kapan Start Itu When To Start Untuk ARV Tergantung Tak Lihat Sebentar Karena Nanti Saya Yakin Semuanya Hanya Mengingatkan Gitu Ini Kapan Harus Memulai Nah Ini Ada Nah Kelihatan Pada Adult and Adolescent Termasuk Yang Pregnant Woman Itu Pada Clinical Stage Satu Dan Dua Clinical Stage Satu Dan Dua Itu Sangat Mungkin Itu Belum Muncul Gejala-gejala Yang Lebih Parah Itu Sudah Harus Memulai ARV Kapan Kalau CD4 Kurang Dari 350 Jadi Sekarang Yang Dipakai Adalah CD4 Karena Untuk CD4 Ini Kan Semua Lab Rasanya Sudah Mampu Melakukan Selain Jelas Untuk IGG Dari HIV Itu Positif Atau Negatif Tapi CD4 Yang Menentukan Kemudian Ada Juga Yang Harus Segera Memulai Kapanpun CD4 Ada Yang Apa Kalau Sudah Lebih Parah Ada Diari Persisten Sudah Clinical State Sudah 3 Atau 4 Walaupun CD4 Sudah 350 Atau Masih 400 Itu Tetap Harus Segera Memulai Jadi Masing-masing Ada Ini Mas Dan Kalau Buka Di Perdogan HIV Itu Ada Semua Untuk Memulai Termasuk Tentunya Misalnya Seorang Tenaga Kesehatan Kemudian Sekarang Seperti Di rumah Sakit Saya Di rumah Sakit Akademi BBM Dan Saya Rasa Mungkin Di Operasi Tidak Cuma Dicek Covid Tetapi Untuk HIV Untuk Tadi Pak Asan Menyampaikan Bahwa Tenaga Kesehatan Kan Juga Harus Precaution Itu Tadi Itu Juga Dilakukan Pemeriksaan HIV Nah Kalau Itu HIV Reaktif Nah Itu Pasti Nanti Juga Segera Detek Si Defonya Berapa Si Defonya Ternyata Memang Ternyata Sangat Rendah Kurang 150 Sudah Harus Memulai Diberikan Telura Itu Tadi Misalnya Jadi Lihat Stage Dari Kliniknya Seperti Apa Dan Sudifonya Seperti Apa Itu Mas Yosa Terima kasih Banyak Penjelasannya Oke Saya Rasa Sudah Terjawab Pertanyaan Kak Yosa Tadi Dan Saya Rasa Cukup Mewakili Juga Pertanyaan Buat Teman Teman Terima Kasih Sekali Lagi Kau Ada Kak Yosa Yang Tadi Sudah Mengsharekan Pengalamannya Lalu Juga Bertanya Mengenai Bagaimana Yang seharusnya Di lapangan Terima Kasih Kak Yosa Dan Terima Kasih Pak Asan Dan Bu Ika Yang Sudah Menjawab Karena Waktu Sesi Pertanyaan Dan Jawaban Sudah Habis Kita Lanjut Dulu Ke Sesi Yang Terakhir Ini Teman Teman Masih Semangat Semua Ini Kak Melina Sudah Mulai Lesu Kita Diambil Dulu Kopinya Diambil Dulu Minumnya Oke Teman Teman Sesi Yang Ketiga Ini Sesi Yang Ketiga Ini Akan Disampaikan Oleh Ibu Doktor Anissa SST Emkes Sebelumnya Ibu Anissa Apakah Sudah Di Dalam Zoom Ibu Ya Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Ibu Bagaimana Kabarnya Ibu Bagi Mudik Jadi Mohon maaf Mungkin Backgroundnya Saya Tidak Bisa Pasang Sebelumnya Ibu Anissa Sebelum Saya Memberikan Waktu Kepada Ibu Anissa Izinkan Saya Untuk Mengsharekan Kurikulum VT Dari Ibu Anissa Oke Teman Berikut adalah Kurikulum VT Dari Ibu Anissa Beliau Sekarang Ini adalah Bidan Sekaligus Childbirth Educator Amani Birth Internasional Dan Konselor Menyusui Asik Tadi yang pertama Kita sudah Didahului dengan Pemateri Apoteker Kedua Kader Kesehatan Dan ini terakhir Ini Ibu Bidan Lengkap Sekali ya Bidan Saya Lanjutkan Komontansi Beliau Bidan Lalu ada Fasilator Prenatal Gentle Yoga Dan Work History Atau Pengalaman Kerja Beliau Di Bidan Rumah Sakit Islam Udisma Malang Tahun 2010 Sampai 2012 Beliau Juga Dosen Tahun 2013 Sampai 2013 Di Universitas NU Surabaya Lalu Stikas Widiagama Dan Poltekas Kemenkes Malang Di Tahun 2017 Sampai 2019 Lalu Untuk Akademik Historinya Beliau Pernah Belajar Di Poltekas Kemenkes Malang Diploma Tiga Kebidanan 2007 Sampai 2010 Diploma Empat Tahun 2011 Sampai 2012 Lalu Dilanjut Ke Universitas Erlangga Dan Universitas Brawijaya Di Dokter Ilmu Kedokteran 2019 Sampai Sekarang Baik Itu saja Yang mungkin Saya bisa Bacakan Mungkin Perkenalan Lebih Dalam Akan Disampaikan Oleh Beliau Sendiri Bu Anissa Baik Teman-teman Saya rasa Teman-teman Sudah Siap Semua Untuk Mendengarkan Materi Dari Bu Anissa Bada Bu Anissa Waktu 40 Menit Saya Silahkan Baik Terima kasih Ini Saya Materinya Saya share Atau Dari Dibantu Panitia Materinya Permisi Bu Anissa Apa Perlu Bantuan Saya Bisa Screen Dalam PDF Ya Bu Ya Gak Apa-apa Yang Ini Ya Bu Betul Oke Mungkin Di Full Page Atau Di Perbesar Gitu Aja Oke Alhamdulillah Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Seru sekali Tadi Saya lihat Hampir 500 Sampai Ini Sekarang Masih Bertahan 400 Juta Orang Yang Sampai Sore Ini Nah Jadi Emang Desember Ini Biasanya Tema Yang Menarik Adalah Tentang HIV AIDS Terus Tadi Saya Beberapa Mengikuti Pemateri Pertama Yang Luar Biasa Selama Sore Bu Ika Dan Pak Ahsan Jadi Materinya Menurut saya Sangat Sinergis Dengan Yang Akan Saya Bawakan Tadi Sudah Dari Farmasi Bagaimana Untuk Pengobatannya Terus Dari Pak Ahsan Mungkin Untuk Supportnya Terutama Bagaimana Nah Disini Bidan Karena Biasanya Memang Yang Paling Sering Kita Khawatirkan Adalah Penularan Dari Ibu Hamil Ke Bayinya Nah Otomatis Yang Akan Bersentuhan Langsung Dengan Ibu Hamil Ini Biasanya Adalah Para Bidan Nah Makanya Disini Saya Akan Mengangkat Peran Bidan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian HIV-AIDS Next Mas Nah Ini Mungkin Review Aja Bahwa Sebenarnya HIV-AIDS Di Indonesia Ini Masih Tinggi Ini Masih 2016 Mungkin Sekarang Angkanya Masih Tinggi Dan Yang Menarik Disini Adalah Selain Papua Ternyata Yang Paling Tinggi Ini Adalah Di Pulau Jawa Termasuk Jawa Timur Nah Gimana sih Kondisi HIV-AIDS Pada Ibu Hamil Dan Bayinya Nah Ternyata Menurut Kemenkes 2015 Ini Ternyata 55% Itu Mengalami Peningkatan Angka HIV-AIDS Pada Ibu Hamil Yang Dari 2011 Sampai Juni 2014 Dan Ternyata Otomatis Ya Akan Meningkat Juga Sebanyak 17% Angka HIV AIDS HIV Saja Dari Bayi Mulai Dari 2011 Ke 2014 Dan Ternyata Dari Angka Tersebut Dari 55% Yang Tercover Datanya Kalau Dia Positif HIV Ternyata Hanya 14% Saja Yang Mendapatkan Terapi ARV Itu Jadi Kita Bisa Lihat Bahwa Resiko Pendularan HIV Dari Ibu Keanak Ini Memang Banyak Sekali Momennya Karena Mulai Dari Kehamilan Karena Kalau Dijelaskan Secara Biomolekular Virus HIV Ini RNA Masih Bisa Menembus Dari Sawar Darah Dan Plasenta Jadi Tetap Ada Resiko Penularan Mulai Dari Kehamilan Sebanyak 5-10% Dan Yang Paling Tinggi Adalah Melalui Persalinan 10-20% Dan Menyusui Sekitar 5-20% Dan Total Secara Keseluruhan Antara Ibu Dan Anak Ini Penularannya Bisa 20-50% Gimana Gimana Kok Bisa Tinggi Nah Nanti Kita Bahas Selanjutnya Itu tadi Kondisi Ibu Hamil Yang HIV Kalau Tadi Mungkin Dari Pak Asan Dan Bu Ika Tadi Orang Dewasa Secara Umum HIV S-nya Bagaimana Ibu Hamil Secara Khusus Dan Sekarang Anak Ternyata Anak Ini Juga Mengalami Peningkatan Untuk HIV Sendiri Dan Kita Bisa Lihat Di Kategori HIV Positif Untuk Anak Usia 0 Sampai 14 Tahun Alhamdulillah Ini Sudah Mengalami Penurunan Tapi Memang Puncak-puncaknya Yang Tertinggi Ini Menurut Ever 2018 Mulai 2000 Sampai 2006 Dan Ini 2016 Sudah Menurunkan Berarti Program Yang Biasanya PMTCT Itu Kan Saya Tahu Sepenet Saya Tetapi 2013 Itu Ditetapkan Jadi 2016 Mengalami Penurunan Yang Signifikan Penularannya Dari Ibu Hamil Ke Bayi Next Mas Bisa Dilihat Disini Kelompok Umurnya Tadi Kan Untuk Kalau Dewasa Di Atas 20 Sampai 49 Sampai 50 Tahun Sedangkan Yang Kelompok Usia Anak-anak 0 Sampai 14 Tahun Kita Bisa Lihat Disini Yang Kurang Dari 4 Tahun Itu Rata-rata Sekitar Antara 2 Sampai 3 Persen Yang Positif HIV Sedangkan Kita Bisa Lihat Anak Usia Remaja Remaja 5-14 Tahun Itu Malah Cendungan Lebih Rendah Nah Meningkatnya Lagi Itu Ketika Dia Usia 15 19 Tahun Nah Ini Bisa Dilihat Tadi Di Pembahasan Materi Sebelumnya Bahwa Memang Resiko Penularan Itu Kompor Rentang Memang Umumnya Pekerja Seks Komersial Atau Mungkin Yang Pengguna Nafsa Nah Yang Pengguna Nafsa Ini Ternyata Banyak Sekali Direntang Umur 15 Sampai 19 Tahun Jadi Ini Masih Kadang Masih Digolongkan Untuk Remaja Next Disini Bisa Kita Lihat Bahwa Faktor Resiko Penularan HIV Antara Ibu Ke Bayi Ini Sebenarnya Dipengaruhi Oleh Tiga Faktor Jadi Kenapa Bisa HIV Itu Dari Ibu Kok Bisa Ketularan Ke Bayi Itu Dari Faktor Ibunya Sendiri Tadi Sudah Beberapa Dibahas Tentang CD4 Jadi Semakin Tinggi Virul Lens Lutnya Viral Otomatis Resiko Untuk Menularkan Juga Semakin Tinggi Sedangkan CD4 Semakin Turun Semakin Rendah Otomatis Juga Akan Semakin Rentan Untuk Menularkan HIV Dan Juga Status Gisi Selama Hamil Bahkan Mulai Dia Usia Subur Juga Akan Mempengaruhi Biasanya Anemia Atau Mungkin Kuran Protein Otomatis Akan Rentan Terhadap Penyakit Infeksi Dan Yang Berkaitan Dengan Masalah Selama Menyusu Ini Biasanya Adalah Masalah Payudara Misalnya Adalah Lecet Atau Abses Pada Payudara Nah Untuk Faktor Dari Bayinya Belum Jadi Untuk Faktor Bayi Ini Yang Bisa Meningkatkan Faktor Resiko Penularannya Adalah Usia Kehamilan Jadi Ketika Bayi Itu Dilahirkan Otomatis Kalau Misalnya Masih Belum Aterum Rentan Akan Lebih rentan Untuk Terkena HIV Dan Berat Badannya Kalau Misalnya Kurang Dari 2.500 BBLR Misalnya Itu Juga Akan Lebih rentan Terkena HIV Dan Prematur Ataupun Ada Luka Selama Bayi Dan Juga Periode ASI Nah Disini Nanti Mungkin Akan Saya Jelaskan Tentang Menyusui Pada Ibu HIV Di Belakang Karena Periode ASI Ini Biasanya Akan Berpengaruh Jadi Kalau Misalnya Dia Hanya Menyusui 6 Bulan Itu Lebih Rendah Terpapar HIV Daripada Menyusuinya Lebih Lama Atau Biasanya Yang Diteriti Adalah Satu Tahun Nah Selain Itu Juga Yang Bisa Mempengaruhi Adalah Tindakan Obstetrik Nah Tindakan Obstetrik Ini Biasanya Adalah Jenis Persalinan Nanti Lebih Jelas Lagi Saya Sesi Berikutnya Lalu Ada Lama Persalinan Terus KPD Dan Dari Webinar Ini Adalah 3-0 2030 Jadi Sebenarnya 3-0 Apa saja Yang Menjadi Tujuan Sesuai Permain Kes Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV Itu Tujuannya Adalah Zero New HIV Infection Lalu Jangan Sampai Ada Penularan Baru Lagi Kalaupun Memang Sudah Tertular Itu Jangan Sampai Melanjutkan Penularan Ke Yang Lain Jadi 90% Oda Atau Orang Hidup Dengan HIV AIDS Itu Tahu Status HIV Apakah Dia Positif Atau Negatif Atau Sekarang Reaktif Atau Non-reaktif Yang Zero Yang Kedua Adalah Zero AIDS Related Jadi Kan Tadi Ada Banyak Dampak Dari HIV Tadi Sampai Imun Yang Turun Dan Otomatis Akan Rentan Terhadap Kematian Jangan Sampai Teman Teman Kita Yang Oda Ini Yang HIV Positif Sampai Mengalami Kematian Karena AIDS Sehingga 90% Oda Ini Harusnya Mendapat ARP Atau Terapi Antresetovirus Lalu Zero Yang Ketiga Adalah Zero Discrimination Ini Tadi Saya Berkesan Sekali Sama Matanya Pak Ahsan Jadi Jarang Sekali Soalnya Yang Membahas Tentang Stigma Diskriminasi Untuk Oda Nah Disini Harapkan 90% Oda Yang Memiliki Apa Yang Sedang Dalam Terapi ARV Ini Akan Menurunkan Supresi Atau Supresi Vironis Note Atau VL Selanjutnya Nah Bagaimana Bagaimana Kalau Di bidan Atau Di lingkungan Kebidanan Sendiri Pendekatan Komprehensifnya Untuk 3-0 Ini Dengan Program PMTCT Atau Kalau di Bahasa Indonesia PPI Program Penjegahan HIV Dari Ibu Keanak Nah Yang Bisa Kita Terapkan Untuk Kasus Kebidanan Yaitu Untuk Ibu Hamil Keanak Yaitu Zero New Infection Dengan Cara Mencegah Infeksi Baru Jadi Mencegah Infeksi Baru Pada Wanita Usia Reproduktif Jadi Pasangan Usia Subur Misalnya Ada Pasangan Yang Laki-laki Atau Perempuannya Biasanya Dideteksi Pasangannya Siapa Yang Akan Memiliki Resiko Tertulat Juga Lalu Yang Kedua Mencegah Kehamilan Yang Tidak Diinginkan Pada Wanita Dengan HIV Biasanya Ada Dengan HIV Ataupun Kalau Misalnya Dia Hamil Itu Benar-benar Direncanakan Persalinannya Supaya Tetap Aman Dan Menurunkan Resiko Penularan Ke Bayinya Dan Melakukan Tata Laksana Yang Adekuat Perawatan Dan Dukungan Nah Ini Yang Biasanya Memang Kita Sebagai Tenaga Kesehatan Pun Sendiri Manusiawi Kalau Misalnya Kadang Merasa Takut Tapi Karena Kita Harusnya Sudah Tahu Ilmunya Bagaimana Cara Penularannya Itu Harusnya Kita Sudah Menjadi Lebih Waspada Dan Bagaimana Tahu Bagaimana Menyikapinya Sehingga Mulai Dari Zero New Infection Zero AIDS Related Diit Dan Zero Discrimination Ini Sudah Kita Lakukan Di Dunia Kebidanan Melalui PMVCT Tadi Next Nah Gimana Cara Zero New Infection Untuk Di Kehamilan Ini Bisa Dilihat Di Bagan Ini Bahwa Pencegahan Penularan HIV Dari Ibu Ke Bayi Ini Bisa Dimulai Dari Perempuan Usia Reproduksi Biasanya Akan Discreening Dulu Lalu Nanti Dengan Cara Mencegah Tertulah HIV Nah Kalaupun Misalnya Dia Tidak Terinfeksi HIV Maka Akan Tetap Dijaga Bagaimana Supaya Dia Tidak Tertulah Dan Kalaupun Misalnya Terinfeksi HIV Maka Dia Akan Masuk Status Perempuan Dengan HIV Yang Yang pertama Dengan Mencegah Kehamilan Yang Tidak Direncanakan Yang Kedua Kalaupun Misalnya Dia Hamil Jadi Dia Akan Menjadi Status Perempuan Dengan HIV Yang Hamil Nah Caranya Kita Masih Tetap Punya Kesempatan Untuk Mencegah Penularannya Ke Anak Nah Kalaupun Misalnya Anak Ini Ternyata Masih Terinfeksi HIV Maka Tetap Kita Harus Melakukan Dukungan Psikologi Sosial Medis Dan Perawatannya Next Nah Bagaimana Pencegahannya Ketika Kita Menemui Klien Yang Sedang Hamil Dan Pernyata Positif HIV Nah Diharapkan 90% Older Ini Tahu Status HIV Jadi Dengan Tahu Status Dia Bisa Melindungi Diri Sendiri Supaya Tidak Menular Dengan Orang Lain Dan Orang Lain Pun Bisa Menjaga Diri Supaya Memberi Support Bahwa Tadi Bisa Disebutkan Di Pemateri Pertama Bu Ika Bahwa Oda ini Juga Tidak mudah Karena Selain stigma Yang dijelaskan Oleh Pak Asan Ternyata Untuk Untuk Menjalani Hidup Hidupnya Dia Masih Ketergantungan Dengan Obat Yang Harus Dikonsumsi Seumur Hidup Jadi Untuk Kebaikan Dia Sendiri Dan Kebaikan Orang Lain Makanya Untuk Itu Mencengahannya Kita Harus Dengan Melakukan Tes Secara Universal Ini Sudah Dilakukan Terintegrasi Di Ibu Hamil Di Trimester Pertama Sekarang Kalau Di Puskesmas Pasti Disuruh Tes HIV Juga Dan IMS Nah Itu Yang Biasanya Dilakukan Adalah Dengan Tes ELISA Yang Paling Mudah Atau Kadang Kalau Di rumah Sakit Bisa Pake Western Blood Nah Untuk Yang Aturan Pada Daerah Yang Kondisi HIV Kurang Dari 10% Itu Biasanya Melakukan Strategi Degas Serial Dengan Berbagai Macam Penanda Yang Efektivitas Dan Efisiensinya Juga Berbeda Next Nah Bagaimana Ketika Persalinan Kita Bisa Mencegah Terjadinya Penularan HIV Dari Ibu Ke Bayi Caranya Adalah Yang Pertama Menentukan Atau Mempersiapkan Jenis Persalinan Gitu Kalaupun Yang Menurut Jurnal Yang Saya Baca Disini Memang Yang Paling Rekomendasi Adalah Dengan Operasi Sesar Kelahiran Sesar Tapi Memang Semua Pilihan Itu Memiliki Resiko Jadi Selama Ini Operasi Sesar Ini Masih Menjadi Pilihannya Efektif Untuk Menurunkan Resiko Penularan Pada Bayi Gitu Tapi Memang Akhirnya Resiko Pada Ibunya Akan Meningkat Karena Dia Harus Ada Perlukaan Dan Kondisi Pemulihan Ibu Apalagi Dia Kondisi Imunitasnya Juga Rendah Jadi Biasanya Ibunya Yang Resiko Akan Lebih Memperparah Kala 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 Misalnya Ibu Ingin Memilih Pervaginam Melahirkan Normal Ini Memang Adalah Pilihan Yang Mudah Dan Murah Terutama Kalau Misalnya Ada Di setting Negara Yang Berkembang Misalnya Di Indonesia Tapi Biasanya Di Indonesia Aturannya Sudah Selektif Ya Operasi Sesar Elektif Jadi Kalau Misalnya Di daerah Yang masih Sulit Untuk Melakukan Operasi Sesar Itu Pervaginam Bisa Dilakukan Asal Mempunyai Syarat Yaitu Ibu Hamil Ini Patuh Terhadap Konsumsi Atau Terapi ARV Minimal 6 Bulan Dan Juga Usia Kehamilan Saat Melahirkannya Ini Lebih dari 37 Minggu Dan Ketika Usia 36 Minggu Ini Saat Dicek Virolet Kurang Dari 1000 Kopi Per Millimeter Nah Yang Ketiga Adalah Pencegahan Yang bisa Dilakukan Saat Persalinan Adalah Dengan Memperhatikan Lama Persalinannya Jadi Jangan Sampai Persalinan Ini Lama Karena Meningkatkan Risiko Pajanan Terhadap Virus HIV Itu Sendiri Jadi Makanya Tadi Dibilang Bahwa SC Ini Masih Dikatakan Relatif Sangat Disarankan Untuk Ibu Yang Dengan HIV Karena Relatif Cepat Persalinannya Dan Kalaupun Misalnya Ibu Hamil Ini Mengalami KPD Atau Ketuban Pecah Dini Ini Juga Disarankan Untuk Segera Operasi Atau Mungkin Dipercepat Proses Persalinannya Yang Selanjutnya Adalah Tindakan Persalinan Tindakan Persalinan Yang Bisa Dicegah Untuk Menurunkan Resiko Penularan Yaitu Dengan Mencegah Episiotomi Kita Tau Kalau Misalnya Persalinan Normal Yang Kami Tau Di Lapangan Biasanya Masih Sangat Tinggi Untuk Melakukan Episiotomi Lalu Juga Vakum Dan Fosep Mungkin Vakum Dan Fosep Ini Di Sini Masih Rendah Ya Udah Udah Jarang Sekali Memang Dilakukan Next Nah Bagaimana Pencegahan Untuk Anak Sendiri Supaya Anak Ini Tidak Menular Atau Kondisinya Tidak Semakin Parah Permisi Permisi Ibu Anissa Masih Kami Permisi Ibu Ibu Anissa Masih Kami Oke Sudah Dengar Ya Ya Jadi Pembirian ARV Ini Pencegahannya Pada Bayi Adalah Pemberian ARV Dan Pemantauan Bayi Jadi Kalau Misalnya Bayi Yang baru Melahir Tadi Sudah Disinggung Juga Oleh Tarasumber Pertama Bahwa Langsung Di 12 Jam Pertama Sudah Langsung Diberikan Terapi ARV Yaitu Sidofudin Dan Itu Akan Dilakukan Selama 6 Minggu Nah Nanti 6 Minggu Kemudian Biasanya Akan Dilakukan Apa Tes Lagi Kalaupun Misalnya Dia masih Belum Dilakukan Tes Untuk Mendiagnosa Apakah Dia ini Positif HIV Biasanya Untuk Tes Virologi HIV Pada Bayi Ini Dilakukan Kurang Dari 18 Bulan Tapi Kalau Serologi Baru Bisa Dilakukan Setelah 18 Bulan Dan Itu Harus Dilakukan Secara Berkala Tiap 4 Sampai 6 Minggu Nah Kalau Misalnya Sudah Dilakukan Penegakan Diagnosa Barulah Diberikan Kotimoksasol Sampai Usia 12 12 Bulan Bayinya Sampai Dilakukan Tes Lanjut Yang Menyatakan Bahwa Si Bayi Ini Non-reaktif Nah Itu Pencegahannya Nah Lalu Yang Kedua Adalah Ketika Dia Balita Ketika Dia Usia 1 Sampai 5 Tahun Itu Tetap Dilanjutkan Konsumsi Kotimoksasol Tapi Kalau Misalnya Dideteksi Lagi Si D4 Itu Lebih Dari 25% Atau Sudah Meningkat Itu Maka Bisa Dilakukan Pertimbangan Untuk Menghentikan Kotimoksasol Atau Dia Diyakinkan Bahwa Dia Sudah Non-reaktif Nah Bagaimana Kalau Misalnya Bayinya Itu Pasti Menyusui Nah Gimana Kalau Bayi Yang Baru Lahir Ini Menyusui Apakah Susui Ini Boleh Memberikan Asi Kepada Bayi Atau Bayi Boleh Disusui Oleh Ibu Yang HIV Positif Nah Ini Beberapa Penelitian Ada Dua Alternatif Itu Memang Yang Disarankan Adalah Memberikan Susu Formula Karena Menelitian Susu Formula Ini Memiliki Resiko 0% Untuk Penularan HIV HIV Dari Ibu Ke Bayi Namun Ternyata Di Afrika Dengan Pemberian Sufor Ini Justru Meningkatkan Memang Penularannya Tidak Tinggi Tapi Ternyata Morbiditasnya Morbiditasnya Bayi Bayi Semakin Tinggi Karena Setting Dari Lingkungan Yang Tidak Memandai Untuk Memberikan Sufor Karena Syaratnya Untuk Memberikan Sufor Ini Adalah Affordable Jadi Yang Bisa Dibeli Kalau Untuk Ekonomi Menengah Kebawah Mungkin Akan Kesulitan Sehingga Keberlanjutan Nutrisinya Juga Akan Rendah Terus Bisa Dijangkau Bisa Diterima Sustainable Dan Safe Jadi Biasanya Untuk Ibu-ibu Yang Di Afrika Ini Karena Ketersediaan Air Bersihnya Itu Rendah Maka Akhirnya Hygiennya Juga Rendah Sehingga Morbiditasnya Bayi Yang Meningkat Malahan Untuk Setting Seperti Di Afrika Yang Resiko Kebersihannya Ini Rendah Maka WHO Tetap Menyarankan Untuk Memberikan ASI Yaitu ASI Eksklusif Dengan Syarat Tidak Ada Luka Dan Ibunya Ini Memang Patuh Untuk Mengkonsumsi Atau Melakukan Terapi ARVI Kalaupun Misalnya Dengan Cara Diperah Itu Juga Lebih Aman Karena Resiko Kontakt Dengan Kulit Ibu Antara Ibu Dan Bayi Ini Juga Semakin Rendah Dan ASI Perah Ini Bisa Diberikan Setelah Dilakukan Flash Hating Dilakukan Flash Hating Nah Flash Hating Itu Gimana Caranya Jadi ASI Perah Ini Diletakkan Di Air Di Apa Di atas Apa ya Bascom Air Panas Yang Sampai Mendideh Baru Langsung Dimatikan Itu Dinilai Bisa Mematikan Virus Virus Dan Tetap Menjaga Vitamin Dan Enzim Yang Ada Di ASI Nah Next Nah Bagaimana Zero Age Related Date Ini Mungkin Dari Ini Saya Bahas Sekilas Saja Karena Sebenarnya Lebih Kedokor Penyakit Dalam Yang Lebih Jelas Lebih Bermenang Untuk Menentukan Karena Disini Terapi Maternal Perinatal Dengan HIV Ini Ada Mengklasifikasikan Yang Preferred Alternatif Dan Special Circumstance Jadi Tergantung Kondisi Dari Ibu Hamil Tadi Dengan Disini Dengan Kalau Misalnya Kalau Misalnya Dia Kondisi Preferred Alternatif Atau Special Circumstance Ini Otomatis Akan Menentukan Regimen Apa Yang Akan Digunakan Itu Tadi Kan Dibahas Bahwa Ada Beberapa Regimen Dari Tiga Jenis Tadi Jadi Bisa Dibayangkan Dia Setiap Hari Harus Mengkonsumsi Tiga Jenis Obat ARV Dan Bisa Sekitar Empat Obat Yang Dikonsumsi Tiap Hari Dan Belum Lagi Efek-efek Mual Muntanya Jadi Beratnya Nah Ini Yang Biasanya Yang Menentukan Adalah Spesialis Penyakit Dalam Karena Juga Melihat Apa Apakah Nanti Ada Resiko Teratogenik Atau Mungkin Ada Resiko Alergi Terhadap Obat Tersebut Next Nah Jadi Terapi Ibu Hamil Tadi Tadi Sudah Ada Yang Bertanya Juga Kapan Memulainya Untuk Ibu Hamil Ini Ada Yang Mengatakan Bahwa Memulai ARV Pada Ibu Hamil Ini Tidak Perlu Melihat CD4 Berapa Jadi Harus Langsung Dilakukan Terapi ARV Dan Tidak Perlu Tahu Virul Atau Viralud Nya Juga Tapi Untuk Pemantauan Sampai Selanjutnya Sampai Umur Hidup Itu Tetap Dilakukan Cek CD4 Secara Berkala Bukan Untuk Mendeteksi Apakah Dia Masih Positif Atau Tidak Tapi Untuk Melihat Perkembangan Hasil Dari Terapinya Itu Apakah Signifikan Atau Tidak Untuk Menurutkan Viralud Dengan Melihat Harusnya CD4 Harusnya Meningkat Lanjut Nah Disini Bisa Dilihat Untuk Apa Apa ya Resumennya Untuk Guideline Bagaimana Untuk Terapi Atau Penatalaksanaan HIV Bagi Ibu Hamil Dan Menyusui Next Nah Untuk Zero Discrimination Tadi Menurut saya Sudah Sangat Jelas Dibahas Oleh Dr. Ahsan Nah Yang Bisa Kita Lihat Disini Adalah Prinsipnya Titik Kritis Jadi Orang Ketika Tahu Dia Ternyata Positif HIV Itu kan Pasti Akan Mengalami Guncangan Jadi Dia Mengalami Titik Kritis Pada saat Perdiagnosis HIV Positif Pertama Kali Atau Bahkan Saat Mengalami Gejala-gejala Dari AIDS Dan Saat Memberitahukan Dibinya Terinfeksi Kepada Keluarga Dan Teman Atau Saat Mengalami Penyakit Fisik Yang Mulai Menimbulkan Gejala Dan Saat Kondisinya Mengalami Perburukan Itu Misalnya CD4-nya Ternyata Semakin Menurun Dan Saat Harus Menjalani Rawat Inap Atau Oknama Akibat Infeksi Lanjutan Ketika Dia Positif HIV Dan Diperberat Lagi Ketika Misalnya Teman Atau Support Grupnya Itu Mengalami Kematian Juga Dan Adanya Mayor Life Event Seperti Kehamilan Ini Jadi Ketika Dia Positif HIV Disarankan Untuk Mencegah Kehamilan Ataupun Kalau Misalnya Dia Hamil Otomatis Dia Harus Merencanakan Bagaimana Persalinan Dan Menyusuinya Berikutnya Di sini Psikologis Oda Yang Bisa Kita Perhatikan Adalah Untuk Memberi Support Ini Kita Bisa Lihat Dari Tahapan Psikologis Mungkin Memang Waktu Fase Pertama Dia Akan Denial Pasti Kok Bisa Tadi Juga Sempat Dijelaskan Oleh Bu Ika Dan Pak Hasan Tadi Bahwa Memang Tidak Semua Orang Oda Ini Orang Yang Buruk Bahkan Ada Yang Pemuka Agama Atau Orang Kenanda Kesehatan Pastinya Dia Tidak Menyangka Dan Pasti Akan Denial Lalu Fasanya Akan Biasanya Withdrawal Dia Akan Mengurung Diri Atau Menghindar Dari Kehidupan Sosial Baru Dia Akan Berkining Dengan Cara Misalnya Mulai Berpikir Logis Kok Bisa Dari Mana Lalu Aku Harus Bagaimana Di Fase Bergening Inilah Biasanya Kita Sebagai Support Group Bisa Masuk Dengan Cara Misalnya Menemani Atau Mendengarkan Dia Terus Habis Itu Memberikan Dia Edukasi Yang Tepat Bagaimana Bertahan Atau Survival Dengan Positif HIV Sehingga Nanti Kita Bisa Menampingi Mereka Untuk Acceptance Bagaimana Hidup Dengan HIV Lalu Belum Lagi Terhadap Stigma Antara Diskriminasi Dan Sehingga Itu Membuat Dia Menutup Diri Justru Menutup Diri Ini Membahayakan Diri Dan Orang Lain Dan Psikologis Oda Itu Tadi Sangat Bisa Dijelaskan Tadi Oleh Bu Ika Bahwa Dia Harus Mengkonsumsi Obat Ketergantungan Seumur Hidup Dan Itu Juga Mengalami Efek Samping Yang Biasanya Mood Swing Atau Bahkan Depresi Belum Lagi Mual Atau Mungkin Alergi Pada Pencernaan Atau Kulitnya Jadi Betapa Berat Untuk Hidup Dengan Oda Makanya Kita Harus Memberikan Support Kepada Mereka Nah Disini Menariknya Ada penelitian Secara Spiritual Ternyata Support Spiritual Ini Berhubungan Dengan Keberhasilan Terapi Dari Dengan Adanya Spiritual Yang Bagus Ini Ternyata Akan Meningkatkan CD4 Tons Jadi Jumlah CD4 Itu Signifikan Meningkat Dan Pengobatan Pengobatannya Ini Juga Menimbulkan Minim Gejala Dan Minimnya Distress Juga Nah Berikutnya Nah Terakhir Ini Bagaimana Dukungan Terhadap Koda Tadi Sudah Jelaskan Sangat Jelas Oleh Dokter Asan Yang pertama Mendengarkan Jadi Biasanya Ini Kita Bisa Memberikan Peran Kita Sebagai Tenaga Kesehatan Atau Teman Sejawat Atau Mungkin Saudara Kita Dengan Cara Mendengarkan Apalagi Dia Masih Di Fase Denial Yang Mungkin Masih Penolakan Seperti itu Tidak Perlu Diceramahi Tapi Kita Harus Dengarkan Aja Lalu Yang Kedua Adalah Pemenuhan Hak Dan Lingkungannya Dia Jadi Tetap Misalnya Dia Sekolah Atau Misalnya Dia Mendapat Pekerjaan Atau Mendapatkan Edukasi Tetap Harus Diberikan Dan Lingkungan Yang Baik Atau Mungkin Biasanya Ada Beberapa LSM Yang Menampung Orang Orang Dengan Oda Ini Dan Diberikan Keterampilan Hidup Lalu Pendidikan Dan Konseling Jadi Jangan Sampai Informasi Yang Didapatkan Salah Sehingga Malah Memperburuk Keadaan Dia Dan Membahayakan Orang Lain Juga Dan Yang Penting Ini Adalah Support Group Mungkin Dari Saya Yang Bisa Sampaikan Selanjutnya Mungkin Bisa Dilakukan Tanya Jawab Saya Kembalikan Waktunya Ke Moderator Terima kasih Pada Ibu Anissa Oke Teman-teman Sampailah Kita Di Akhir Sebelumnya Saya Buka Dulu Sesi Tanya Dan Jawab Mengenai Materi Yang Sudah Diberikan Oleh Ibu Anissa Tentang Peran Bidan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian HIPH Mohon maaf Tadi Saya Terlambat Memberikan Materi Tapi Materi Sudah Saya Share Di Dalam Chat Oke Teman-teman Silahkan Yang Ingin Bertanya Bisa Angkat Tangan Terlebih Dahulu Lalu Nanti Saya Akan Tunjuk Atau Mungkin Bisa Bertanya Melalui Kolom Chat Saya Buka Sesi Pertanya Bagaimana Apakah Apakah Sudah Jelas Mengenai Peran Dari Bidan Atau Mungkin Ada Yang Ingin Pertanya Mengenai 3-0 Tadi Yang sesuai Dengan Tema Kita Target 3-0 Bentar Mungkin Kita Tunggu Sebentar Mungkin Teman-teman Sedang Menulis Di kolom Chat Kalau Di Apa Ya Untuk Ibu Hamil Sudah Menjadi Program Yang Ini Program Yang Sudah Terintegrasikan Di Trimester Pertama Sudah Ada Test Lab Sekaligus IMS Dan HIV Jadi Mungkin Teman-teman Sudah Familiar Untuk HIV Percinta Bagaimana Gitu Iya Mungkin Bagaimana Sudah Tidak Ada Pertanyaan Kalau Tidak Ada Pertanyaan Berarti Selesai Sudah Webinar Sehatan Nasional Kita Kali Ini Bagaimana Teman-teman Sudah Saya Tutup Atau Mungkin Ada Yang Ingin Tanya Oke Mungkin Tidak Ada Bu Anissa Oke Teman-teman Kalau Tidak Sama Kedua Juga Sangat Jelas Dan Detail Mulai Terapinya Apa Saja Terapi Laksinya Apa Saja Kapan Melakukan Tes Dan Sampai Supportnya Bagaimana Jadi Salah Juga Untuk Panitia Sudah Memberikan Narasumber Dan Materi Yang Sesuai Oke Terima Kasih Benissa Ini Tadi Ada Yang Kolom Di Kolom Piat Materinya Sudah Sangat Hebat Dan Sangat Terperinci Oh Makanya Teman-teman Tidak 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 Ini Kak May Jelin Sama Putih Silahkan Kak Bisa Halo Selamat Sore Selamat Sore Selamat Sore Saya ingin Bertanya Tadi Sempat Dijelaskan Sama Ibu Sekitar Ibu Hamil Sama Menyusui Disini Saya hanya Ingin Bertanya Di luar Dari Ibu Hamil Sama Ibu Menyusui Saya Punya Teman Nah Dia Itu Terkena HIV Juga Rutin Untuk Minum Obat HIV Nah Pada Saat Melakukan Pengujian Hasi Lab Itu Untuk Teman Saya Itu Sudah Sembuh Untuk Hasil Semuanya Bagus Dari Dokternya Menyampaikan Terus Sudah Beberapa Kali Dita Semuanya Hasilnya tetap Selalu Bagus Dan Pernah Cek Negatif Nah Kira-kira Untuk Obat ARV Itu Tetap Dilanjutkan Diminum Seumur Hidup Atau Gimana Ya Soalnya Pernah Selama 15 hari Juga Tidak Diminum Tetapi Saat Pemeriksaan Hasil Lab Hasilnya Bagus Saya Hanya Agak Sedikit Bingung Dari Situ Terima kasih Itu Hanya Pertanyaan Saya Terima kasih Kak Mejilin Bagaimana Ibu Anis Ya Terima kasih Pertanyaannya Mbak Eka Maya Kalau Nggak Salah Jadi Mungkin Untuk Bagaimana Apa Ya Regulasi Terapinya Mungkin Oleh Dokter Sejawat Penyakit Dalam Biasanya Ada Khusus Yang Untuk HIV Itu Yang Bisa Menjawab Karena Biasanya Nanti Dilihat Juga Kan Si Tifon Terus Habis Itu GL Atau Terus Juga Ini Apa Stadium Seperti Apa Itu Yang Akan Menentukan Apakah Ini Perlu Diminum Sampai Berapa Lama Tapi Sependeknya Saya Tahu Biasanya Akan Dikonsumsi Terus Gitu Cuman Jenisnya Apa Terus Sampai Berapa Lama Jidahnya Atau Dosisnya Berapa Mungkin Bisa Ditanyakan Lagi Ke Dokternya Atau Mungkin Ke Bagian Farmasinya Mungkin Yang Lebih Memahami Untuk Pengobatannya Terus Gitu Mudah Terus Terus Bagaimana Kak Mai Jeling Atas Jawaban Dari Ivan Is Baik Sudah Cukup Jelas Cuman Maaf Ibu Kalau Untuk 15 Hari Pernah Kalau Tidak Minum Obat Apakah Ada Timbul Efek Sampi Lebih Berat Atau Tidak Soalnya Setelah 15 Hari Tidak Diminum Saat Pemeriksaan Lab Tetap Hasilnya Baik 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 Aja Seperti Itu Terima Kasih Ya Mungkin Itu Nanti Bisa Ditanyakan Ke Dokternya Karena Tadi Yang Sempat Saya Jelaskan Bahwa Untuk Faktor Resikonya Itu Tidak Hanya Dari Pepaparannya Tapi Misalnya Tanya Bagaimana Apakah Dia Masih Tetap Bisa Bertahan Kondisinya Bagus Difornya Juga Meningkat Atau Tidak Mungkin Lebih Jelasnya Untuk Posedurnya Mungkin Bisa Keputur Penyakit Dalam Baik Terima kasih Terima kasih Ya Bu Baik Terima kasih Juga Kak Mejelin Atas Pertanyaannya Teman-teman Saya Buka Satu Pertanyaan Lagi Ini Saya Lihat Di kolom Chat Ada Dari Dari Ibu Dwi Sri Lestari Mohon Ijin Bertanya Saya Dwi Dari Malang Wah Ini Dari Malang Mana Ibu Dwi Jika Ibu Nyesui Putihnya Leceh Itu Lebih Baik Di Stop Dulu Atau Di Atau Dengan Dipompa Atau Bagaimana Ya Bu Yang Berhubungan Dengan Penular HIV Terima Kasih Terima kasih Pertanyaannya Bu Dwi Ibu Bidan Jadi Untuk Menyusui Ini Menarik Kalau Misalnya Memang Dia Mau Tetap ASI Itu Diharapkan ASI Esklusif Karena ASI Esklusif Saja Sampai 6 Bulan Itu Resiko Penular Masih Cenderung Rendah 0,6 Tapi Kalau Sampai 1 Tahun 0,3 Tapi Kalau Dilanjutkan ASI Saja Tanpa Sukor Tanpa Dicampur Makanan Yang Lain Itu Bisa Meningkat 0,6 Nah Kalau Masalahnya Memang Tantangannya Untuk Menyusui Langsung Adalah Ketika Ada Perlukaan Yang Biasanya Dialami Ibu Menyusui Itu Adalah Lecet Nah Lecet Ini Kalau Sudah Terjadi Lecet Otomatis Jadi Jangan Sampai Diberikan Walaupun Misalnya Dipompa Tetap Aja Karena Dia Masih Kena Perlukaannya Jadi Yang pertama Sembukan Dulu Lecetnya Supaya Kering Itu Disembukan Dulu Baru Nanti Bisa Dilanjutkan Dengan Menyusui Atau Diberikan Asih Melalui Pompa Makanya Untuk Ibu Menyusui Yang HIV Positif Dan Masih Ingin Menyusui Langsung Atau Memberikan Asih Itu Benar-benar Harus Komitmen Makanya Kita Beri Edukasi Dan Pendampingan Bahwa Menyusuinya Dengan Harus Yang Posisi Dan Perlekatan Yang Baik Karena Dengan Posisi Perlekatan Yang Baik Otomatis Tidak Akan Terjadi Pecep Jadi Edukasinya Sebelum Dia Menyusui Ketika Hamil Sudah Harus Diedukasi Bagaimana Cara Menyusui Yang Benar Supaya Tidak Sampai Pecep Dan Dia Masih Tetap Bisa Memberikan Asih Ekklusif Sampai 6 Bulan Tapi Kalau Memang Dia Melanjutkan Supor Supor Saja Jadi Ada penelitian Memang Kalau yang Dicampur Atau Mixed Feeding Asih Dan Supor Itu Justru Akan Meningkatkan Risiko Penularan HIV Karena Ada Antigen Dari Asih Untuk Kalau Misalnya Dicampur Itu Justru Akan Meningkatkan Inflamasi Atau Peradangan Pada Pencernaan Bayinya Jadi Ditentukan Dari Sekarang Kalau Memang Dia Menyusui Menyusui Memberikan Asih Ya Harus Diedukasi Bagaimana Cara Menyusui Yang Benar Posisi Perlekatannya Yang Benar Bagaimana Sehingga Terhindar Dari Perlukaan Atau Lecet Kalau Misalnya Sufor Harus Benar Benar Diakinkan Cara Pengelolaannya Yang Baik Sesuai Prinsip Afas Tadi Peralatannya Harus Direbus Dulu Supaya Menurunkan Resiko Penularan Melalui Asih Gitu Dan Membantu Mbak Dwi Ya Terima Kasih Bani Satas Jawabannya Ibu Dwi Bisa Unmik Bu Wah Bagaimana Ini Tangkapannya Sudah Terjawab Ini Pertanyaannya Bu Dwi Oh Sampun Ini Di Malang Mana Ini Saya Juga Di Malang Baik Teman-teman Karena Karena Waktu Sesi Pertanyaan Sudah Habis Sebelumnya Saya Mau Berterima Kasih Dulu Kepada Ibu Anissa Atas Materi Dan Jawabannya Dalam Webinar Nasional Kali Ini Sebagai Pelayan Kesehatan Ilmu Sangat Penting Ya Teman-teman Dalam Webinar Nasional Kali Ini Baik Teman-teman Karena Karena Presentasi Dari Pembicara Ketiga Pembicara Dan Sesi Tanya Jawab Sudah Selesai Maka Berakhirlah Webinar Nasional Kita Kali Ini Namun Teman-teman Sebelum Saya Tutup Ijinkan Saya Untuk Mensipulkan Satu Kata-kata Dari Ketiga Pembicara Tadi Mari Kita Kesimpulannya Adalah Mari Kita Sebagai Tenaga Kesehatan Berkolaborasi Pada Pencegahan Dan Pengendalian HIV Untuk Mencapai Target Three Zero Pada Tahun 2030 Itu Saja Yang Dapat Saya Simpulkan Dan Sebelum Saya Akhiri Lagi Mari Teman-teman Yang Bisa On Cam On Cam Dulu Ini Saya Harus Screenshot Untuk Bukti Pada Panitiani Ayo 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 Boleh Sambil On Mic Dari Mana Bisa Disebutkan Ayo Silahkan Silahkan Apakah Ada Postes Enggak Tidak Ada Ini Anak Kuliah Banget Ini Ada Postes Juga Ibu Dwi Dari Kendal Payak Wah Ini Saya Disuhat Ibu Oh Oh Ya Teman-teman Untuk Link Presensi Dan Materi Akan Dishare Panitia Juga Nanti Saya Akan Ingatkan Panitia Di Grup EA Baik Teman-teman Saya Screenshot Terlebih Dahulu Ayo Yang Bisa On Cam Wah Ini Banyak Banget Sapa Sapa Dulu Enak Kalau Gini Ada Kak Sisila Sindil Dari Keranggan Ada Surabaya Oke Slide Pertama Saya Akan Screenshot Yang Kedua Tiga Empat Wah Ini Banyak Sekali Oke Oke Sudah Ini Kasih Senyumnya Dulu Kekiri Kanan Waduh Ini Dia Kalau Ketemu Di rumah Sakit Kan Enak Kita Bisa Melaksanakan Kolaborasi Dengan Kesehatan Dengan Baik Oke Teman-teman Terima kasih Yang sudah Hadir Kita Beri Tepuk Tangan Buat Kita Semua Terlebih Dahulu Karena Tadi Mencapai 500 500 Orang Yang Lain Siap-siap Jagong Bakar Ini Semua Tenaga Kesehatan Udah Siap-siap Dengan Ilmu Kesehatan Wah Keren Pokoknya Ilmunya Jangan Dibakar Ya Teman-teman Baik Teman-teman Masih atas Kehadirannya Semoga Ilmu Yang kita Dapat Hari ini Dapat Bermanfaat Dan Berguna Bagi Kita Khususnya Sebagai Tenaga Kesehatan Dan Bagi Orang Lain Yang Merasakan Jasa Kita Baik Saya Bayurama Wicak Saya Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Dari Kata-kata Saya Saya Menyampaikan Terima kasih Untuk Pembicaraan Segenap Panitia Sudah Terima Kasih Sampai Ketemu Dalam Webinar Rasional Selanjutnya Boleh Boleh Autic Autic Teringat Terima kasih Selamat 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.